Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, apa kabar Sobat Warriors, dimanapun Anda berada, senang sekali ya malam ini kita bisa bertemu kembali dalam jadwal rutin kita, motivator beasiswa talk show, acara yang kita gelar berkolaborasi dengan Indonesia Scholarship Center, seminggu dua kali, Alhamdulillah hingga saat ini sudah cukup konsisten, kita sudah punya hingga sampai seri ke-26, artinya dikali dua menjadi sudah kurang lebih selama pandemi ini kita menggelar kurang lebih 52 sesi yang memang kami tunjukkan untuk membantu generasi muda yang memberikan pengalaman, ilmu, serta persiapan untuk bisa mewujudkan mimpi kita semua, studi di luar negeri. Jadi seperti biasa Sobat Warriors, dipersilakan untuk nanti mengajukan pertanyaan, jika ada yang ingin ditanyakan silakan langsung saja disampaikan di live chat, nanti kita akan bahas satu per satu pertanyaan Sobat Warriors di akhir acara. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan juga sesi-sesi yang akan cukup mencerahkan kita semua tentang persiapan studi di luar negeri. Topik kita kali ini amat sangat penting, kita pikir juga Sobat Warriors pasti sebagian sudah pernah mengalami, pernah sukses dan juga pernah gagal, yaitu sebuah aspek persiapan beasiswa atau kegiatan atau tahap seleksi yang hampir selalu ada di dalam seleksi sebuah beasiswa, yaitu menghadapi interview beasiswa. Jadi interview ini merupakan sebuah tahapan beasiswa yang hampir selalu ada. Dan ini biasanya menjadi salah satu syarat penentu apakah seseorang dinyatakan atau tidak lulusnya di dalam mendapatkan beasiswa. Nah, pertanyaan-pertanyaan banyak sekali di dalam interview beasiswa, itu bisa bertanya tentang bagaimana diri kita, bagaimana kekuatan dan kelemahan kita, lalu juga tentang leadership experience, tentang future plan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat statistik kaitannya dengan wawancara, contohnya dengan wawancara kerja, itu sangat penting sekali. Kalau kita lihat statistiknya adalah 33 persen dari 2 ribu yang bos yang disurvey itu mengindikasikan dalam waktu kurang lebih 90 detik, mereka sudah bisa mengetahui apakah karyawan yang sedang diwawancara itu akan diterima atau tidak. Ya, artinya first impression dalam waktu 90 detik, atau bahkan dalam waktu 60 detik, bahkan ada yang bilang, from the moment we walk through the door, ya itulah kita sudah bisa dimulai dipastikan akan bisa diterima atau tidak. Ya, mengingat pentingnya interview beasiswa tersebut, oleh sebab itu kita menghadirkan seorang narasumber atau gestar, yang sudah malah melintang banyak sekali pengalamannya di dunia perbeasiswaan sebagai pelaku sejarah perbeasiswaan juga, yang itulah kita undang untuk mendiskusikan tentang bagaimana si teknik dan strategi menghadapi interview beasiswa. Sekilas saya perkenalkan dulu, beliau adalah Ibu Tati Dewardi, PhD, atau kita panggil saja Kak Tati. Ini merupakan penerima beasiswa Fulbright, ya S2 di Ohio State University, dan kemudian melanjutkan studi S3-nya di kampus yang sama, melalui beasiswa OSU. Ya, jadi beasiswa kampus. Tahu kan Sobat Warriors betapa sulitnya bisa menembus beasiswa kampus luar negeri? Nah, beliau sudah punya pengalaman tentang hal tersebut. Karir profesional, beliau merupakan seorang dosen, dan juga kolega saya di jurusan pendidikan Bahasa Inggris, Win Sharif Yedatullah Jakarta, dan juga merupakan seorang peneliti di Saipul Mujani Research and Consulting. Oke, Sobat Warriors, kita sambut saja dengan sambutan yang meriah. Ya, sekarang kita hari ini, yaitu Kak Tati Wardi, PhD. Terima kasih. Halo. Assalamualaikum, Kak Tati. Aduh, saya dipanggil kakak. Ini adik kelas saya yang bersingkat. Tapi senang dipanggil kakak jadi punya adik, gitu. Ya, kebetulan kita juga kuliah. Ya, Pak Didi. Ya, sama-sama juga sudah berkenan untuk menghadiri acara talk show ini, Kak Tati. Ya, monggo diperkenalkan. Tadi sudah saya perkenalkan sedikit. Oh ya, saya langsung ke PowerPoint atau lebih baik saya langsung oral saja. Menurut Pak Didi? Ya, perkenalkan diri biasa saja dulu. Oke. Nanti sebelum kita ngomongin tentang interview beasiswa, kita pengen tahu sejarah perbeasiswaan. Kalau saya manggil audiensnya itu ada yang khusus nggak? Ah, Sobat Warriors. Oh, Sobat Warriors. Pertama, karena Sobat itu kita pengen walaupun jauh ini tidak terlihat, tapi tetap dekat di hati. Dan yang kedua, dapatkan beasiswa kan, kak Tati juga pasti setuju bahwa mental pejuanglah yang harus. Setuju. Kurang lebih begitu. Setuju, ya. Omggo diperlukan, Kak. Sobat Warriors semua, Assalamualaikum. Senang sekali malam ini saya dapat kehormatan diundang sama Pak Didi, dan adik kelas saya. Tapi ini ketua jurusan kami di UIN Sarifidatullah Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi malam ini bisa menyapa Sobat Warriors untuk, ya, ikut kontribusi lah ya. Apa yang bisa kira-kira dari pengalaman, dari pengetahuan, dan juga mungkin sedikit memberikan, ya, tips-tips yang dari yang tadi saya sebut pengalaman, pengetahuan saya. Jadi, seperti telah dikenalkan tadi, saya, nama saya Tati Dewardi. Saya, apa ya, lulusan S1 dari PBI, Bahasa Inggris, UIN Sarifidatullah. Terus setelah itu, melanjutkan S2 atas biasa sopubrake ke Teachers College, Columbia University. Nah, setelah selesai master, saya sempat magang di Amerika setahun, dan tahun berikutnya saya dapat BSISO di kampus Ohio State University untuk melanjutkan S3. Jadi, kurang lebih saya hampir menghabiskan waktu 10 tahun di Amerika. Jadi, 9 tahunan lah ya dengan magang saya, dan sebagainya. Nah, itu latar belakang saya. Terus, saat ini saya menjadi dosen, kolega, dan juga peneliti. Saya juga termasuk, saya menganggap sebagai seorang guru, dan saya selalu senang berbagi dengan guru-guru, baik itu yang praktisi maupun teacher-educator ya. Jadi, yang dosen, yang bakal melatih guru gitu. Dan itu saya ingin sekali punya kesenangan saya itu salah satunya melihat keterkaitan dengan guru-guru yang praktik lapangan, dengan apa yang dilakukan para teacher-educator. Saya rasa itu, ya, gitu aja. Oke, terima kasih, Kak. Nah, ini kan dengan segala macam pencapaian yang saat ini kakak sudah dapatkan, ini makna beasiswa itu sendiri apa, Kak? Makna beasiswa ya. Bagi saya, Pak Tidin, beasiswa itu, saya membayangkan itu kunci ya. Saya tidak pernah membayangkan diri saya mengalami atau mendapatkan apa yang sudah saya alami atau saya sudah dapatkan sampai hari ini gitu, tanpa ada beasiswa itu. Saya bisa merasakan atau bisa mendapatkan pengetahuan, bisa, apa istilahnya, intelektual engagement, tidak akan terpikir oleh saya waktu saya kecil bahwa saya bisa mencapai titik di mana saya berada di situ gitu, tanpa beasiswa. Jadi, bagi saya, beasiswa itu memberikan kunci lompatan luar biasa yang bagi saya itu, tanpa itu mungkin saya hanya bisa bermimpi saja gitu. Dan saya bayangkan, orang yang ingin mendapatkan beasiswa itu, dia tidak akan tahu bahwa dia akan melakukan lompatan sampai ketika dia mendapatkan beasiswa. Jadi, dengan kata lain, beasiswa itu seperti kita, kuantum lah, ada kuantumnya, yang kita mungkin di luar beyond our own expectation ya. Nah, itu buat saya ya, kunci yang luar biasa dalam itu bagi saya. Berarti banyak sekali ya, istilahnya lompatan-lompatan, lompatan kunci, karir ya, dan intelektual, Pak Didin, buat saya itu. Intelektual luar biasa, dan bagaimana kita menciptai ilmu, karena saya, beasiswa bagi saya itu, awalnya mungkin semua orang yang melihat beasiswa itu, kayak saya ingin mendapatkan sesuatu, atau pengalaman yang, apa sih, yang itu di luar means kita, atau di luar apa yang kita mampu dari, support financial, atau kemampuan, atau merupakan pride, kan ada kebanggaan juga, bisa mendapatkan kesempatan, tanpa perlu mengeluarkan, atau membahayar keluarga, gitu. Nah, awalnya kan banyak motivasi dari situ, tapi ketika kita dapat beasiswa, itu ternyata juga, intelektual engagement kita, itu yang membuat kita selalu punya curiosity, haus ilmu, itu yang, beasiswa itu yang membuat, kita bisa mengecap, apa namanya, lezatnya ilmu, hingga sekarang, senang terus dengan ilmu, makanya sampai S2, lanjut S3, gitu kan Pak, jadi senang selalu dengan ilmu, karena salah satunya beasiswa. Jadi beasiswa juga memungkinkan, banyak hal yang, yang kita belum pikirkan sebelumnya, Nah, itu sebenarnya, kalau kami boleh tahu, itu mimpinya, dari mana, dari awalnya, apakah dari SD, atau dari kuliah, itu ya, pengen studi lanjut luar negeri, atau dari mana ini mulainya? Semua orang, saya yakin, orang manusia itu, secara fitrahnya kan, punya hope ya, keluarga, menanamkan kita, untuk menjadi anak, yang, potensinya, betul-betul, tereksplorasi, mungkin kalimatnya, sederhana, orang tua kita, tapi, kalau orang tua saya, selalu kan bilang, akan, setinggi-tingginya, keinginan sekolah, akan selalu diusahakan, sama orang tua, itu salah satu, yang menjadi, basis buat saya, ya, sebagai anak, itu untuk, selama saya sekolah, orang tua saya mikirin, gitu, jadi ada, beban di belakang kepala saya, bahwa saya gak perlu, takut, gitu, bermimpi, padahal, mungkin pada praktiknya, orang tua pasti ada batasnya juga, tapi dari situ, saya rasa, orang tua saya, dengan, ucapan secara verbal, mengatakan, selama masih semangat sekolah, akan selalu dicarikan jalannya, itu kayak, satu beban besar sekali, itu gak ada, di kepala saya, nah, pada praktiknya, ternyata kan, saya tidak megebani orang tua saya, setelah saya lulus S2, setelah saya lulus S1, waktu saya di UIN, itu, saya kepikir adalah, melanjutkan sekolah, dengan beasiswa, gitu, dan yang, banyak sekali, opsi-opsinya, kan ya, Pak Didin, maksudnya, opsi adalah, opsi itu banyak, tapi banget itu dapet, ya, 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 jadi, banyak, banyak hal di luar sana, tapi, tidak sepatutnya, itu untuk kita, up for grab, tapi apakah, kita salah satu yang, berhasil, gitu, itu kan ada usahanya, nah, salah saat-saat itu, pilihan-pilihannya, kan, karena saya di UIN, ya, pilihannya itu, senior, biasanya kan, ya, jadi, mimpinya itu, semakin konkret, ketika di UIN, waktu itu namanya, IIN, tadi, Din masih, IIN kerasain kali ya, atau udah enggak, waktu itu, agama Islam, negeri, nah, waktu jaman saya itu, IIN, yang lulusan luar negeri, dari luar negeri itu, Australia, Belanda, gitu ya, terus, mungkin Inggris, Amerika, Amerika terbatas sekali, memang, jadi, masih sangat terbatas, cuman, semua itu, bagi saya, setiap melihat orang yang, apa ya, wujudnya itu, nyata, oh, dia penuh lulusan Belanda, penuh lulusan Inggris, Amerika, dan bagi saya itu, kayak model, bahwa manusia, di depan saya ini, pernah sekolah luar negeri, kenapa saya enggak bisa, jadi, konkret gitu loh, Pak Didin, enggak cuma mimpi lagi, waktu saya kecil kan mimpi ya, maksudnya, saya kan country, jadi, lihat di TV, cerita, majalah, tapi ketika masuk UIN, toko-toko yang saya dengar itu, saya lihat mukanya, oh, ini yang pernah ke Amerika, oh, itu, nama ini yang pernah ke Australia, jadi, dari situ tuh, noktah-noktahnya, saya sudah mulai patahat ya, gitu, bahwa, oh, ini caranya, mungkin saya, jadi, kurang lebih itu memberi part saya, untuk, kira-kira kalau mau sekolah itu, apa yang dilakukan seperti orang itu, gitu, ya, tentu, kita tahu kan, ada prosesnya, namanya bahasa, terus ada yang namanya, apa namanya, cara mengisi formulir, kan dulu, formulir itu betul-betul, bagi yang kita sekarang sudah melampaui, itu kayaknya sangat gampang ya, tapi bagi orang yang saat itu, nggak ada internet, saat itu terbatas sekali, yang penolong negeri, yang informasinya nggak seperti sekarang, itu betul-betul, informasinya mahal sekali, untuk bagaimana cara mengisi formulir, untuk ngelamar aja, itu, itu betul-betul atas sendiri, penolong pesnya itu kayak udah mau sekolah, padahal baru ngisi formulir, gitu ya, kayak gitu sih Pak Didin. Tapi penting sekali ya emang ya, kita punya semacam kayak role model, yang kita contoh gitu ya, saya pikir Sobat Warriors juga pasti, tinggal dilihat saja, orang-orang terdekatnya, dosennya, gurunya, tetangganya, atau bahkan orang tuanya, yang bisa dijadikan role model, untuk bisa terus memaju semangat, studi penegeri. Nah sebelum, kita masuk ke presentasi kakak, tentang teknik dan persiapan, menghadapi interview beasiswa, mungkin satu lagi nih, saya mau tanya. Boleh. Berapa Warriors-nya dulu, ketika, sedang berusaha untuk mendapatkan beasiswa? Beberapa apa? sempat mulai mau coba ke Australia, sudah mulai ngisi, yang saya bilang itu, ngisi itu udah minta bantuan orang yang pernah ke Australia, gitu ya. Kurang lebih di coaching lah, di caranya gitu, cara mengisi dengan kalimat-kalimat yang singkat, dan sesuai dengan formulir itu. Nah pada persamaan, saya kebetulan saat itu, di pribadi ya, waktu itu saya sudah punya pasangan, maksudnya pasangan itu sudah serius gitu ya, yang sekarang jadi suami saya. Jadi suami saya, suami saya, saat itu juga mau sekolah ke Amerika. Nah, jadi kami tuh akhirnya seriusnya ke Amerika. Nah ke Amerika itu, yang diseriuskan ke Amerika, artinya kami tuh, betul-betul fokus, mencari kesempatan beasiswa ke Amerika. Jadi suami saya mau ngambil master, sementara saya kan baru lulus, saat itu S1, di UIN, saya mau cari beasiswa yang, waktu itu tidak boleh, yang lulusnya tuh langsung dapat beasiswa. Jadi harus dua tahun dulu, kalau Fulbright saat itu ya, karena satu-satunya yang ngasih beasiswa ke Amerika kan Fulbright. Nah, selama saya nunggu dua tahun itu, saya ngelamar ke Fulbright, untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia di Amerika. Jadi, saya, apa namanya, lamaran saya masuk, tapi saya dapat waiting list, saya sedih banget tadi. Sedih, karena saya merasa, udah tok banget gitu loh. Maksudnya udah, udah merasa, ya pede lah gitu ya, pede gitu. Ternyata banyak orang lebih hebat dibanding saya itu, bagi saya itu humble, saya menjadi sangat oke, jadi jangan terlalu kecewa, tapi juga kita jadi humble, bahwa di luar sana orang hebat-hebat banyak, aplikan-aplikan hebat banyak. Itu kesedihan saya pertama. Jadi, saya sempat setahun nunggu, sampai akhirnya tahun berikutnya, saya lengkap dua tahun, untuk bisa eligible masuk Fulbright. Dan ketika saya aplikasi untuk master, Alhamdulillah, keterima gitu ya, untuk master. Dan saya senang sekali, karena kan 2 degree, kalau yang sebelumnya itu, yang saya dapat, kecewaan itu kan hanya non degree, Pak. Cuma, ya, satu tahun, dan ngajar bahwa Indonesia. Jadi, cuman pengalaman, nggak gitu ya, non degree. Sementara, kalau yang beasiswa itu, saya untuk master program. Dan, akhirnya, suami saya dapat yang sebelum, tahun pertama, saya ke tahun berikutnya, saya dapat. Jadi, kami ke Amerika, waktu itu saya di, teacher school in Columbia, sementara suami saya di NYU, New York University. Jadi, saya, usahanya itu sebenarnya, mungkin kesannya pendek, tapi sebenarnya ada proses, di mana saya, menjadi humble. Bahwa, aplikasi di luar sana itu, semua berlomba-lomba. Mungkin saat itu, karena saya satu-satunya, dari UIN ke sana, udah paling top banget gitu ya. Padahal ternyata, ada yang lebih top lagi, Pak. Jadi, jangan pernah melihat dunia, seperti tempurung. Di luar sana, semuanya haus. Ada yang dari, ada yang dari, Ambon, ada yang dari, pulau, kecil, dan hebat-hebat sekali. Aceh, saya merasa, oh inilah yang disebut dengan dunia, itu luar sekali. Jadi, kita harus selalu haus, selalu, jangan tinggi hati, gitu. Selalu, apa mah, melihat, apa namanya, selalu memperbaiki diri, dan tidak nyerah juga. Ya, itu dia. Saya belajar dari situ banget, Pak. Oke, jadi ternyata banyak juga ya, apa yang bisa kita pelajari, dari sebuah kesuksesan yang tertunda, gitu ya. Jadi, ternyata juga, Tuhan, kita harus selalu berbaik sangka, bahwa ketika kita belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik, ya, bagi kita untuk kita capai, gitu ya. Tadi barusan, kebetulan sebelum maghrib, itu saya diskusi juga sama kawan-kawan, ada yang merasa sedikit kurang, apa ya, kurang, rada kecewa lah, ketika belum berhasil mendapatkan sebuah beasiswa pendek, itu short course. Saya cuma sampaikan kepada dia, ya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik buat kamu. Kenapa? Karena kalau kamu diterima tahun ini, otomatis short course itu dilaksanakan online, bukan di negara yang kamu. Artinya kamu disuruh untuk mempersiapkan lagi tahun depan, dengan kondisi yang sudah lebih baik, sehingga short course tersebut benar-benar dilaksanakan di negara tujuan. Kan nggak seru juga, kalau kita dapat short course, ternyata online gitu kan, kurang maksimal lah, padahal kita pengen belajar bahasa, pengen belajar budaya, dan lain sebagainya. Jadi selalu berbaik sangka lah. Berbaik sangka. Oke Kak, munggu silahkan. Kayaknya udah siap nih kita mulai untuk presentasi, Sobat Karius juga pasti pengen langsung tahu juga nih, bagaimana sih persiapan-persiapan yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk diinterview. Munggu Kak, silahkan dipersiapkan share-nya. Saya mau share screen, ada PowerPoint yang sudah saya siapkan, dengan materi hari ini, dan juga ada tambahan dikit ya. Sobat Warrior semua, hari ini kan saya diminta sama Pak Didin untuk sedikit berbagi tentang teknik dan strategi menghadapi inter-pibiasiswa. Dalam saya menyiapkan materi ini, saya sudah memasukkan beberapa yang menurut saya, itu tepat forumnya ya, karena forum di sini adalah orang-orang yang haus dengan untuk kesempatan mengeksplorasi potensi diri, dan juga melihat diri masa depan, dan juga melihat apa yang sekarang sedang bergulat ya. Nah, saya diundang di sini salah satunya karena saya pernah mengalami dan punya mungkin live experiences, kurang lebih kayak gitu, dan mungkin ada beberapa yang berharga untuk bisa saya bagi. Nah, mudah-mudahan dengan sini memberi perspektif bahwa apa yang kita, apa ya, tapak kita ke depan itu, ingat juga ada tapak kita di belakang gitu ya, apa yang kurang lebih basis gitu, untuk kita menapak ke depan. Nah, saya ini kurang lebih potret yang diri saya gitu, yang kira-kira mungkin ada yang menginspirasi atau juga memberi pelajaran dikit, ada yang kesamaan gitu, dengan potret yang Sobat Warrior semua. Oke, saya langsung aja, ini saya tadi dikenalkan, ini potret saya, saya dapatkan gelar PhD dari Universitas Ohio State, ini di salah satu state, di Amerika Serikat namanya Ohio, itu salah satu swing state. Jadi, kalau di pemilihan presiden, itu biasanya salah satu negara bagian atau provinsi yang selalu bikin derdegang, karena di sini kalau nggak dapatnya merah, kalau nggak biru. Biru berarti demokrat, merah berarti republik. Nah, kalau pemilihan lalu, ke merah, yaitu ke Donald Trump. Nah, kita nggak tahu nih, kalau sekarang dia arahnya ke Joe Biden, demokrat atau apa. Nah, ini satu. Yang kedua, saya dapat, ini tadi yang Pak Didin sudah bilang, dapat beasiswa dari kampus. Nah, saya yang masternya, saya dari Columbia University, City of New York, itu kota yang kosmopolitan luar biasa, dapat beasiswa dari Fulbright. Ini seperti Jakarta, kota yang sangat multikultur, diverse, sementara S1 saya dari kampus tercinta, UIN Jakarta. Nah, saya mau sedikit ke belakang, ngasih konteks saya itu siapa. Biar mungkin Sobat Warrior memberi inspirasi, kalau nggak dirinya mungkin adiknya, atau tetangganya. Jadi, Sobat Warrior, supaya tahu, saya itu lulusan pesantren. Saya itu anak santri. Jadi, dari, mungkin ketika nama santri itu, kalau sekarang sudah santrinya itu sangat modern. Bagi saya itu benar-benar santri, salah fi ya. Jadi, namanya pesantren, kalau ada yang lihat sebelah kanan, itu namanya pesantren, pondo pesanan atau kok putri, adanya di ujung harapan, bahagia berkasi itu, ini nilai pakaiannya nih, kayak gini, seperti ini. Kalau Alia ya, kalau Sanawiyah, kami pakai baju kebaya. Jadi, sangat lumayan, agak klasik ya. Di sana kami mempelajari kitab kuning, jadi kurikulumnya sangat kurikulum santri. Waktu saya sekolah, lulus. Saya itu dari kecil, dari TK, TK, Mas Dasa Ibtindaiya, Masa Sanawiyah, sama Alia, selalu di sekunduk santai ini, karena memang ini milik keluarga besar. Dan saya agak dipingit sama bapak saya. Jadi, saya hanya sekolah ke sekolah ini, misalnya Alpaputri. Nah, jadi, saya itu pendidikannya itu betul-betul santri. Jadi, mengenalnya kurikulum kitab kuning, dan sebagainya. Nah, ketika saya lulus Mat Dasa Alia, dan saya ingin melanjutkan sekolah, saya itu tidak punya ijazah, tidak punya ijazah yang bisa melanjutkan sekolah di Indonesia. Ya, jadi saya harus melakukan, apa namanya istilahnya itu, pesamaan. Jadi, saya harus ujian lagi untuk mendekat jasa alia, yang dikeluarkan oleh, yang diakui oleh pemerintah. Itu menunjukkan betapa kasiknya sekolah saya. Dan, poin ini saya buat, aku tuh menunjukkan bahwa saya itu, basisnya adalah sangat santri, dan mungkin beberapa, saya banyak ketinggalan dari teman-teman yang, itu nanti berpengaruh pada saya, bagaimana saya, struggle saya untuk mendapatkan basis ada bisa sekolah ke Amerika. Itu menunjukkan ya, ini kurikulum saya, dan kalau sebelah kiri, ada yang tahu keaksaraan arah pegon? Pak Didin, saya nggak tahu nih, santrinya bagaimana. Kalau saya, coba dibaca, bisa nggak sebelah kiri, dia bicara apa itu? Ini yang Pak Didin, saya ucapkan ke istrinya nih, kalau Valentine. Aku cinta kamu. Nah, ini anak-anak santri suka gaya nih. Nah, saya diajarkan cara menulis Arab Melayu, atau Arab Egon, inilah dia. Ini basis dari training, atau pendidikan saya. Bayangkan ya. Nah, itu memberikan perspektif sedikit, bagaimana saya, masa-masa formatif saya, dibentuk di sekolah yang sangat klasik. Oke, baik. Nah, karena sekolah saya dengan sangat klasik seperti itu, dan tidak punya ijazah yang secara, apa ya, sejasa yang langsung bisa diterima untuk perguruan tinggi di Indonesia, secara umum kami memang orientasinya bukan untuk sekolah ke dalam negeri, atau yang sekolah yang hanya menerima ijazah-ijasa yang diakui pemerintah. Makanya keluarga saya itu banyak sekolahnya kemana? Sebelah kiri. Al-Azhar University. Jadi kakak saya di atas saya, pergi ke Al-Azhar, terus abang saya di atasnya lagi ke Al-Azhar. Sementara abang-abang saya yang lain, sekolah di Indonesia ada. Tapi secara umum kalau ingin menajutkan ke luar negeri, pasti perginya ke Mesir. Jadi saya punya dua kakak, satu dokter dari Al-Azhar, satu lagi dari Karyo University. Jadi dua dokter dari Al-Azhar. Hampir saja saya yang ketiga. Tapi dari awal saya ingin berbeda ya. Kita ternyata satu keluarga itu unik. Jadi saya itu dari awal, saya nggak mau ke Al-Azhar. Padahal dari awal orang tua saya sudah ingin men-support saya ke sana. Nah, ini aspirasi kami itu pesantren saya ini. Jadi ya Al-Azhar. Kalaupun jatuh-jatuhnya, yang paling dekat memungkinkan agak modern ini Pak, namanya International Islamic University Malaysia. Jadi itu agak dekat, dan biasanya aspirasi pesantren yang dari lulusan saya itu perginya ke IAUM. Itu ya, kurang lebih yang sebenarnya pet saya itu arahnya ke situ. Nah, setelah itu saya ceritakan tadi sekilas di atas, di depan, bahwa saya bagaimana UIN itu, jadi saya mengambil persamaan ijasa, ijasa Alia agar saya bisa masuk UIN. Nah, semua itu membuat saya membuka tapak sendiri. Saya tidak berminat mengikuti jejak kakak saya, atau ini saya berbeda. Karena saya punya bayangan masa kecil yang saya idolakan, yang bayangkan diri saya itu tidak seperti tapak yang dibuat oleh keluarga saya yang lain. Nah, itu akhirnya membawa saya pergi ke UIN, dan dari situlah yang tadi saya ceritakan, membuat saya ambil Fulbright, terus ke Columbia, dan akhirnya ke Ohio State. Itu, tahap itu tentu saja kesannya seperti kayak, saya penuh agensi untuk bisa masuk, kalau bisa mengambil ijasa, masuk UIN, untuk dapat beasiswa, kesannya agensi luar biasa. Tapi, kalau mau jujur, dengan latar belakang saya yang penuh kesantri saya itu, itu sebenarnya saya harus kerja dua kali di tiga kali, untuk, karena pendidikan saya basisnya banyak yang kurang, karena misalnya keilmuan pasti saya kurang, karena di pesantren Atakwa kan enggak. Jadi, saya harus mengkompensasi waktu saya sekolah, jadi ngambil mata kuliah yang sifatnya yang sangat saintifik, itu bagi saya harus kerjanya dua kali, tiga kali, dibanding kawan-kawan saya yang lain. Jadi, ada struggle yang luar biasa, yang saya alami waktu saya kelas S2 dan S3 di Amerika. Banyak hal struggle, tapi terutama salah satunya karena latar belakang saya yang memang agak nyimpang jauh ya, dari yang sangat santri, dan akhirnya masuk ke pendidikan yang sangat modern di Amerika Serikat. Jadi, gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian interview beasiswa. Nah, pengalaman saya, saya pernah menjadi di interview dan pengalaman men-interview ya. Jadi, mungkin ada dua dimensi nih. Pengalaman beasiswa saya interview itu, di interview itu waktu saya dapat program. Tadi sempat saya ceritakan bahwa saya pernah melamar untuk menjadi program mengajar bahasa Indonesia ke Amerika non-degree ya. Dan prosesnya itu, tentu yang ditanyakan terkait sama apa yang kamu tahu tentang pedagogi, apa yang kamu tahu tentang bahasa Indonesia gitu, dan apa yang kamu ingin tawarkan ketika kalau kamu mengajar bahasa Indonesia dengan culture-nya, dan di tempat yang culture-nya beda, dan mereka kamu harus jelaskan, dan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, pengalaman saya di interview adalah waktu saya juga dapat beasiswa untuk master. Pertanyaannya tentu dari pengalaman interview, di interview dan meng-interview, satu hal yang penting ya, ketika mengirim dokumen, pastikan kita mengerti betul dokumen kita itu hafal. Karena, kenapa? Interviewer hanya akan menanyakan apa yang ada di depan muka mereka. gitu ya. Jadi, kalau dokumen, baik itu proposal, atau manus, apa namanya, transcript, bukan manus, transcript, dan sebagainya, pastikan kita sudah tahu bahwa transcript kita itu, apa ya, siap-siap ditanya, transcriptnya itu kalau kira-kira agak ada informasi yang tidak nyambung gitu. Misalnya mau ngambil tentang, mau ngambil sesuatu yang bidang yang terkait dengan pendidikan misalnya. Ternyata mata kuliah terkait pendidikan itu ada yang B, C, atau A, B, C. Jadi, tidak rata. Kenapa mau ngambil pendidikan? Transkripnya kok tidak terlalu mendukung. Jadi, pastikan, apa namanya, hafal atau know well ya, tentang dokumen yang dikirim. Jadi, gitu. Terus, tahu tentang dokumennya, terus, terus juga, bagaimana cara mengatasi grogi? Grogi itu, akui saja bahwa kita grogi. Pertama harus diakui, grogi itu jangan di-repress, akui-grogi setelah diakui, bilang bahwa 30 menit lagi, rasa ini semua akan berakhir. Jadi, apapun yang terjadi, saya harus maju. gitu. Jadi, ketika misalnya mau di-interview, ingat bahwa 30 menit ini akan berlalu, tapi 30 menit ini penting. Apa yang sudah kita siapkan, sudah harus disiapkan, tapi ketika maju ke depan, ya, sudah datanglah dengan apa yang sudah kita siapkan sebelumnya. artinya persiapan is a key, ada simulasi, saya pernah, saya punya pengalaman, mantan mahasiswa saya masuk ke seleksi full pride, saya melakukan sendiri bagaimana cara saya mensimulasi anak itu, untuk, penting sekali ya, ada mensimulasi ya, ada tanya jawab, sama orang yang pernah, at least pernah, misalnya dengan Pak Didin, atau orang yang pernah melakukan interview. Karena itu penting sekali, membiasakan, menstruktur dalam, memperbalisasikan jawaban-jawaban, dan, penanyanya itu pun, apa namanya, punya ide, kenapa ditanyakan, dan kenapa, apa namanya, kemana arah jawaban yang kira-kira diinginkan, gitu ya, sesuai dengan koridor yang diinginkan oleh interviewer. Seperti itu. Jadi, kalau saya mengatasi grogi itu, akui kita grogi, tapi, bahwa grogi itu harus ada persiapannya. Jadi, jangan, cuma grogi saja, tapi harus disiapkan, dan ketika hari hanya, apa namanya, kita serahkan pada apa yang sudah disiapkan. Jadi, nggak usah lagi terlalu mikir terlalu jauh, karena memang, harinya sudah datang, dan sebelumnya sudah disiapkan, dan itu siap, datanglah dengan yang terbaik, versi terbaik dari yang sudah disiapkan itu. Itu strategi, meyakinkan meskipun interviewer beasiswa. Nah, ini ada dua ya, kalau mau, saya ingin pengalaman saya, kalau meyakinkan beasiswa itu, interviewer, kalau saya ya, saya pernah meng-interview, misalnya, untuk calon penerima beasiswa, Fulbright, yang akan mengajar di sekolah, selama satu semester, bukan bahasa Indonesia, dia mengajar, misalnya ada yang mengajar defabilitas, ada yang ingin mengajar, apa namanya, social science, social studies, dan sebagainya. untuk yang hal seperti itu biasanya, saya akan melihat seberapa, sebagai praktisioner ya, jadi pedagoginya yang saya akan tanya, dan perspektif dia terhadap anak ya, saya akan tanya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya, terkait dengan praktek mengajar, bukan mengenai teori, bukan mengenai, apa namanya, proposal, dan sebagainya, saya akan melihat bagaimana sejarah dia, dalam kelas gitu ya. Nah, beda kalau saya akan melihat, kalau untuk BSS yang bersifat, mau S2 atau S3. S2, saya tidak akan semen dalam melihat S3. Tentu Pak Didin juga punya, sudah punya tahu tuh, kalau master, biasanya kita kan lebih, mereka kan, apa namanya, mid-level ya, jadi ada teori dikit, tapi lebih kepada, bagaimana yang lebih, tidak semen dalam ketika melakukan, untuk BSS S3. Nah, tapi dari semuanya itu, proposal, pengalaman saya di, 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 di Fubright, proposal itu sekarang akan semakin, tidak terlalu dicecar, karena kenapa? Proposal itu, pengalaman saya di Amerika juga bilang, bahwa, proposal itu terjadi, kalau kita sudah ngambil mata kuliah, yang setahun, tiga tahun, dua tahun ya. Nah, makanya sekarang di Fubright, ketika ada calon, yang ingin, apa namanya, yang menjadi penerima, BSS S3 itu, biasanya mereka, porsi pertanyaan, untuk proposal itu, sekarang semakin dikurangi. Malah akan ditanya, engagement dia, terhadap isu yang ingin dia, minati. Jadi pertanyaan-pertanyaan kami itu, melihat potensi, potensi orang yang sedang kita interview, bukan lagi mencecar, pertanyaan terhadap proposal. Soal penelitiannya itu, Kak ya? Betul, proposalnya sekarang itu, semakin porsi, semakin sedikit. Jadi pertanyaannya malah, seberapa, bukanlah well versed, malah apa, seberapa, secara intelektual, punya curiosity enggak, dengan apa yang dia propose. Bagaimana, take on dia, terhadap isu itu. Dia ingin tekuni itu. gitu ya. Terus, artinya dia memampu mengartikulasikan, kenapa, apa yang dia ingin, pelajari di sekolah, S3 itu, kenapa dia tertarik. Tidak mesti dia itu, memiliki ide untuk menyelesaikan masalah, dan sebagainya, tapi setidaknya itu, datang dari, interaktual engagement, curiosity, dan dia ada basis, dimana kurang lebih dia punya, bahan bacaan yang, memback up itu, bukan sesuatu yang, out of the blue, dia membuat itu menjadi proposal. Dan itu akan kelihatan sekali, bahwa, ketika itu yang kita lihat, dalam interview itu, akan kelihatan, oh, ternyata, anak ini punya potensi, atau, oh, anak ini ternyata, ngambil kopi pesanan sini saja, biar pesannya, proposalnya itu cakep. padahal, kita tidak butuh proposal, dia akan punya waktu banyak, untuk proposal itu, di develop nanti, ketika di program PhD. Yang penting adalah, curiosity, rasa kehausan, terus rasa, the engagement, terhadap isu yang dia ingin teliti, itu yang paling penting, kalau untuk PhD, sekarang ini, kalau Fulbright ya, sementara, kalau yang, yang tadi saya bilang, yang bersifat praktisi, dan sebagainya, tentu saja, seberapa dia terlibat, dengan praktek-praktek baik, atau praktek-praktek, yang sudah dia, temukan di kelas, ataupun masalah, yang membuat dia berpikir, ini kayaknya ada treatment, yang perlu dilakukan deh, karena, ketika saya, apa namanya, engage, atau misalnya, berinteraksi, sama siswa saya, di dalam kelas, yang dengan defable, saya merasa, ada sesuatu, yang saya, ini, membuat saya ingin, tertarik, mendekati, misalnya, dari perspektif apa, gitu, jadi, jadi, dia betul-betul, adalah mendatang dari, apa yang dia temukan, di dalam kelas, dan ingin dia, perluas, atau dia ingin, apa ya, gaining some knowledge, kalau lebih yang, lebih praktikal, mungkin kayak gitu ya, jadi, saya sudah menjawab, pertanyaan semua, nggak sih Pak? Ada lagi? Mungkin, boleh nggak saya tanya ini, tentang, ini ya, kalau grogi, atau nervous, itu kan normal ya, kayak artinya, siapapun, yang menghadapi sebuah momen, yang penting di dalam hidupnya, tidak peduli seberapa profesionalnya dia, dia pasti akan nervous, pasti, atlet yang sudah terkenal pun, ketika mau turun laga, itu pasti merasakan nervous, apalah kita yang, belum terlalu berpengalaman, menghadapi sebuah momen, yang bisa jadi, menjadi sebuah, apa ya, life changing experience, 30 menit, 30 menit itu mengubah hidup, ya, 30 menit itu mengubah hidup, artinya kan, pressure ini sangat tinggi, grogi, nervousness itu sangat, mungkin akan muncul, nah bagaimana, kurang lebih, pengalaman nggak, untuk mengurangi, rasa grogi ini, yang akan tinggul, sebelum menghadapi, beasiswa, interview beasiswa, simulasi, is the key, simulasi, simulasi, jadi kalau yang punya partner, untuk simulasi, misalnya ada, yang sudah pernah melakukan, gitu, itu beruntung sekali, karena, tentu saja simulasi, dengan orang yang pernah melakukan, itu beda sekali, dengan simulasi, dengan orang yang pernah melampau, misalnya simulasi, dengan Pak Didin, itu sebuah, berharga sekali, kecuali, dibanding dengan simulasi, dengan kawan, sesama yang, pengen beasiswa dua-duanya, itu, itu beda sekali, dan, sebisa mungkin, maka itu tadi, ada role model, itu mungkin disitu kali ya Pak ya, membayangkan, ada orang yang bisa, dicari lah, gitu ya, sekarang, apa namanya, saya nggak tahu, bagi yang mungkin, tidak ada langsung kenal, tapi bagi saya gini, membikin jaringan, yang memungkinkan, bahwa, ada partner yang, membuat, komunitas yang membuat, possible, untuk melakukan simulasi, gitu ya, entah, mungkin Pak Didin berminat, membuat komunitas itu ya, agar, membayangkan dia dalam, situasi di mana, bagaimana kalau, dia ditanyakan soal potensi leadership, dan sebagainya, itu kan ada cara-cara, trik, trik, menanyakannya, di luar sekedar proposal saja, dan itu, simulasi itu sangat, meres ya, pengalaman saya, misalnya, mensimulasi, mantan mahasiswa itu, 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 kalau tidak disimulasi, itu bisa terjebak, dalam posisi di mana, defensif, atau malah pengennya, menang-menangan, karena emosi kan, apa, si pengennya itu, bahwa dia, ideonya itu besar sekali, gitu, jadi pengen membela, apa yang dia propose, padahal, dalam, dalam beasiswa, kita bukan men-defense, proposal kita, kita menawarkan, karena saya, tertarik, ingin mengeksplorasi ini, apa sih, ya gitu ya, apakah bentuknya nanti, mau mencari eksperimen, atau mencari tahu, dan sebagainya, itu kan, perspektif, bagaimana cara, melakukan penelitian, tapi kadang-kadang, karena kita novis ya, atau kita saking nervos, malah defensif, nah, dalam interview itu, yang sering terjadi, defensif itu, yang bikin, ya sangat, Pak Didin, paling sering lihat, biasanya, orang yang defensif, ini ya, pokoknya dia ngotot, padahal, cara saya, misalnya, ini sangat praktikal, cara saya, saya bilang, kalau kamu dalam posisi gini, jangan mengenai defensif, kalau ada posisi, misalnya, kenapa kamu, menggunakan teori ini, atau kenapa, menurut kamu, penggunaan teknologi ini, mengarah kepada, penggunaan yang, bersifat teknis, apakah ada yang salah, dan lain-lain itu, terus dia, misalnya, menjawabnya itu, dengan mencoba, defense, apa yang dia tulis di proposal, saya bilang, kamu jangan defensif, kamu langsung jawabannya adalah, menurut saya yang tahu, apa yang saya tahu, saya, memang alat teknologi, tiba-tiba perspektif, untuk tools, nah, di luar itu, makanya, kalau, memang ada, penjelasan lain, soal teknologi, yang bukan tool, itulah tujuan saya, untuk membelajar lagi, untuk S3, begitu lebih baik, jawabannya, jadikan, lebih, open ya, ya Pak ya, bukannya, men-defense, posisi kita. Jangan terlalu defensif juga ya, karena mereka punya perspektif, yang lain juga, dan satu hal juga, waktu itu, saya pernah mengalami kegagalan, dalam sebuah interview, beasiswa, karena, jawaban-jawaban, yang saya sampaikan, itu mengambang, waktu itu saya, ketika melakukan refleksi itu, ternyata, saya kurang banyak membaca, kurang banyak membaca, universitas, yang akan saya ketujuh, kurang banyak membaca juga, apa itu, tujuan, apa, studi S2 saya, ternyata, baca itu menjadi, sangat penting sekali, waktu itu, saya pernah diskat, sama, interviewer itu, ketika saya banyak, berbicara tentang, perbedaan-perbedaan, kemudian ditanya balik saya, apa menurut kamu, yang menjadi, perbedaan antara, Indonesia dan Australia, waktu itu, nah, karena saya memang, kurang banyak baca, waktu itu, sehingga jawaban saya, mengambang, hidupnya, jadi, bagaimana itu, posisi, banyak membaca, atau banyak persiapan, di dalam, sebelum, interview beasiswa, saya setuju tuh Pak, dan kadang-kadang jawaban kita, yang membuka, orang untuk bertanya, yang kita nggak inginkan, itu banyak yang telah masuk situ, makanya ketika kita terjebak dalam posisi, di mana kita ngomong, yang akhirnya membuka penanya, untuk, memang menurut kamu, itu memang ada berapa pendapat, kita kan, kita kan malah, kita kan malah, biasanya kayak orang, apa namanya, tangkap basah gitu, bingung jawaban, nah, kalau dalam posisi, saya selalu bilang, kayak gini aja, dari pengetahuan saya sih, pengetahuan saya yang terbatas itu, saya hanya tahu, beberapa versi, tapi, makanya, salah satu tujuan saya, untuk, apa namanya, beasiswa ini, saya ingin memperluas pengetahuan sesuatu, jadi kurang lebih kayak gitulah, apologetik, tapi mengapui, jangan sampai kena diserang lagi, semakin mau ngambang, semakin diserang tuh, ya, jadi jawaban-jawaban diplomatis, jadi agak nurun lagi, jangan defensif, jangan ngegas istilahnya ya, jadi malah makin ketahuan, kita nggak siap, itu latihan tuh Pak ya, kita tuh berasa banget tuh, harus ada, tapi memang betul sekali, Kak, ketika Kak bilang, bahwa simulasi ya, itu salah satu kunci, sukses gitu, ketika menghadapi interview, saya juga dulu waktu itu, yang tahun kedua, belajar dari, kegagalan saya di tahun pertama itu, kemudian saya, sebelum, mendapat kesempatan interview lagi, itu saya sempat simulasi juga dengan, kawan-kawan ya, karena waktu itu, saya juga belum mendapatkan akses, kepada orang yang, sudah punya pengalaman studi di luar negeri, ya paling nggak, saya sempatkan lah, untuk bersimulasi dengan sesama, juang beasiswa, tapi, itu sangat membantu sekali waktu itu, karena kita sempat mencari tahu, apa saja kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, terus kemudian jawaban kita seperti apa, direview oleh kawan, ya, jadi sama-sama saling membantu itu, jadi penting itu, untuk melakukan simulasi ya, simulasi wajar, paling tidak ya. saya rasa itu penting, apalagi sekarang, jadi mungkin Pak Didir itu, salah satu venue-nya, untuk Sobat Warrior itu, salah satunya menyediakan komunitas, untuk simulasi ya, jadi ada, apa namanya, mentornya, dan jatah menti gitu ya, itu penting sekali, buat saya. kalau secara teknis nih Kak, persiapan sebelum menghadapi interview, apa saja yang perlu kita lakukan, secara teknis yang simpel-simpel, yang tidak terbayang, seperti pakaian, timing, dan lain sebagainya, sifatnya sangat teknis, karena kadang-kadang ini juga sangat, sangat menentukan sekali ya, ini bisa merahse confidence kita, dan lain sebagainya-sebagainya gitu. Saya kalau pertanyaan teknis-teknis gitu, pengalaman saya di, misalnya di Poo Bright ya, kalau Poo Bright itu kan selalu 30 menit itu, kita selalu sudah datang di tempat, biasanya, kalau kita datang sejam sebelumnya udah semangat ya. Jam sebelumnya. Para takut kan, maksudnya, semangat kan itu life changing ini kan. Betul-betul. Iya life changing time, atau momen kan, makanya, terus soal pakaian, tentu pakaian yang, ini lah ya, pakaian yang formal, artinya ya pakai hem macam-macam, pakai jas kalau mau gitu. Tentu kita akan senang sekali yang, secara umum, ini lah ya, apa, perpakaian yang, seperti ketemu, ketemu orang, formal dan sebagainya. Terus, dari segitu, saya tidak pernah terlalu, ini sih Pak, kecuali kalau pekerjaan kali, kalau beasiswa, pengalaman saya sih, nggak, pakaian yang penting, berapih gitu ya, terapi dan kita tahu, ketemu orang lain, jadi harus respect lah, soal forum itu. Yang paling, itu memang, kalau saya sebagai, ketika menginterview, itu attitude. Oh, attitude. Seperti apa Pak? Attitude kayak gini, jangan defensif, itu dia. Semakin dia defensif, menunjukkan, defensifnya, maksudnya saya, tadi itu salah satunya ya, ngotot dengan perspektif dia, jadi menunjukkan ketidak kurang, kurang luwesan. Jadi harus siap dengan, ketika dapat itu dia, ketika dapat pertanyaan lanjutan, yang kita kadang-kadang sampai, ketangkap basah, itu kita harus siap menurunkan, jadi jangan sampai kelihatan, bahwa kita sedang ngotot, ya, jangan sampai ngotot, terus juga, apa namanya, ada, selalu menekan, percaya diri, penting, kita tahu apa yang kita mau cari, terus ketika ada, kita mencari artinya, kita sudah cukup baca, dan cukup, apa namanya, masalah, kenapa kita tertarik, dan untuk menekuni di bidang S2 dan S3, gitu ya, kita tahu apa yang kita mau, tapi, kita juga tahu bahwa, para interviewer ini adalah orang-orang yang, sudah melampaui itu, dan landscape ilmunya luas, jadi ketika, ketika kita bicara, kita stick sama apa yang kita ketahui, tapi jangan ngotot, gitu, ketika ada pertanyaan yang, memang ada berapa versi yang kamu tahu, siap-siap tuh, berarti kita harus menurunin, bahwa kita, makanya saya pengen belajar lagi, itu, jadi menunjukkan, kita tengah terbuka, gitu ya, terus satu lagi juga, curiosity, kita antusias belajar, dan kita, apa sih nih, sudah mungkin melihat, ada poin-poin soal, pernah baca, gitu, menyebut, menyebut artikel tertentu, gitu, itu kadang-kadang nyenengin, nyenengin ya, bahwa anak ini tuh, haus ilmu, saya tuh senang sekali, kalau interviewer tuh, haus ilmu, kelihatan ya, dengan dia, menyebut nama siapa, terus baca artikel, yang terbaru, misalnya apa, itu saya senang, terus juga, apalagi ya, saya rasa seperti itu sih Pak, soal attitude, attitude bagi saya itu adalah curiosity, tapi juga tahu, bahwa kita, apa, kita ingin, kita di sana tujuannya untuk belajar lagi, gitu. Oke, satu hal yang teknis juga, yang sering diperhatikan oleh interviewer, itu kan tentang bagaimana kita bisa menjaga, eye contact, nah ini kan eye contact ini seperti, apa ya, rangurat saraf lah ya, ketika kita tidak mampu, atau tidak konstan menatap mata interviewer kita, berarti kita sedang berada dalam keadaan, tidak confident, nah ini bagaimana nih, men-raise confidence kita nih, karena terkait juga, tatapan mata ini bukan cuma tatapan mata, tetapi ini berkaitan juga dengan rasa kepercayaan diri kita, gitu ya. Iya, itu kembali lagi kali ya, mesti belajar dengan simulasi itu, jadi membiasakan, kan ada tiga biasanya, semuanya dilihatin satu-satu, gitu, cara menjawab, itu bahwa ingat, meskipun yang nanya cuma yang di tengah, misalnya bahwa ada yang menanya ke kanan dan ke kiri, jadi ingat untuk mengedarkan pandangan, dan itu latihan, kembali lagi latihan, apa namanya, dalam latihan show diingatkan, harus matanya jangan berfokus ke satu orang saja, gitu. Tapi, saya mungkin kalau saya melihat itu, memang apa yang disampaikan, dan juga, apa ya, karena poin-poin pertanyaan itu, soal potensi seseorang ya, itu biasanya jawaban dari orang itu, dan akhirnya jawaban dari orang itu, dan kesiapannya, kontak mata pun akhirnya ngikutin sih, menurut saya Pak ya, artinya, kalau memang dia nggak siap, juga kelihatan juga kontak matanya nggak ada, gitu. artinya persiapan konten, persiapan dokumen, dokumen yang kita kirim, dan kita tahu celah-celahnya kemungkinan ditanya, itu nomor satu, gitu ya, sementara kalau misalnya yang lebih teknis, seperti kontak mata, dan sebagainya, akhirnya akan, pengalaman saya selalu gitu ya, kalau melayu para, ketika dia memuasai, dan dia ada kerasa kehausan, dan sebagainya, dan itu otomatis saja tuh, dia akan tidak ragu-ragu gitu, berinteraksi dengan melakukan eye contact. Oke, jadi persiapan ya, Kak, kuncinya lah intinya ya. Nah, betul sih, persiapan yang baik, tentunya nanti akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke kan, silahkan Kak, lanjut lagi. Oke, bagian ini, nanti kalau ada nanya silahkan ya. Itu sudah ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan jawab di sesi tanya-jawab. Oke, ya, saya langsung lanjutin, Pak Dedin minta saya bicara soal ini juga nih, Bapak-Ibu, eh, Sobat Warrior, Pak Bapak-Ibu, Public Speaking. Jadi saya mau bicara sedikit di Public Speaking. Kenapa penting Public Speaking? Ini ada buku bagus sekali, dari Stephen Lucas, di buku yang dipakai di College-College di Amerika, saya pakai satu pakai ini. Public Speaking ini, kenapa penting ya, ini coba kita baca, Public Speaking itu membuat ide kita itu menjadi diketahui publik, ya, sharing them with other people, dan mempengaruhi orang lain. Ini soal bukan hanya speaking, tapi Public Speaking. Kita sekarang tahapannya adalah agar, kita punya ide, ide yang kita ingin sampaikan ke orang lain, dan kita menghargai bahwa kita itu berharga, nanti idenya Public Speaking itu. Nah, kita tahu juga Public Speaking penting, kita bukan hanya serendam ngobrol, tapi juga mampu mengkomunikasikan ide kita, di tempat dimanapun, ruang belajar, ruang kerja, dan sebagainya, dan itu menjadi salah satu skill penting yang dimiliki. kalau dari gambar besar, Public Speaking itu bagian dari speaking engagement. Kalau kita tahu di negara yang terbuka, seperti Indonesia yang demokratis ini, semua warga kita, apa namanya, idealnya semua warga itu suaranya di, di ini ya, punya ruang untuk suara warga. Suara kita unik, semua orang punya suara yang sama, makanya kalau dalam pemilu itu, dalam elektoral itu, satu suara, semua orang itu punya hak untuk memilih, makanya disebut dengan, yang majoriti, siapa yang mendapat suara. Jadi suara kita itu berharga sekali. Nah, dalam bentuk Public Speaking, berarti semua orang diharapkan memiliki kontribusi di ruang publik, untuk menyuarakan pendapatnya, berbagi ide, dan sebagainya, dan di sini adalah fungsi Public Speaking. Kita percaya kalau semua orang punya potensi untuk membuat perbedaan, kita ingin, ada peran kita di dunia ini, sekecil apapun ada perannya, dan salah satu channelnya adalah Public Speaking. Kita menyuarakan ide kita melalui Public Speaking. Nah, kalau kita ada tarik kembali dalam tradisi Public Speaking, sebenarnya itu lama ya, sudah dari, ditemukan waktu di Egypt, saya sedang menonton di Netflix nih Pak, judulnya Sakoro. Jadi ada penemuan kembali di tomb di daerah Mesir, yang lengkap sekali, apa namanya, tepat, mumification, satu keluarga di daerah Sakoro, dan itu fascinating sekali. Nah, di sini saya mau cerita bahwa, tradisi di Egypt itu sudah tertulis di dalam papirusnya, adalah tentang tradisi Public Speaking. Jadi Public Speaking bagian dari speak engagement, Public Speaking dari bagian, bagaimana masyarakat saling berinteraksi, dan saling menyuarakan idenya. Nah, kalau yang lebih banyak dirujuk pada modern, biasanya itu, kan kita tahu demokrasi itu, apa, bisa diurutkan dari Greece dan Romawi ya. Jadi Public Speaking itu memiliki peranan yang sangat sentral, di dalam pendidikan dan kehidupan sivil ya. Nah, salah satu buku yang menjadi rujukan sehingga sekarang, yaitu ilmu retorik, itu dikompos oleh Aristotle pada abad ketiga sebelum masehi, dan itu dianggap salah satu yang paling penting. Menjadi, apa namanya, ibu dari keilmu Public Speaking. di dalam retorik itu ada yang namanya deliberasi, penting sekali deliberasi adalah semua warga itu saling membagikan ide, ide siapa yang paling didengar, tapi semuanya harus membangun argumen. Dan disinilah yang meminginkan kita capture dalam Public Speaking, bahwa everyone has good ideas, atau ideas worth sharing, dan worth listening ya. Dan kita harapkan semua orang, kita semua gitu ya, tidak hanya orang yang dianggap pinter saja, atau orang hebat saja, semua orang memiliki kesempatan untuk itu. Nah, dari berbagai genre, variasi Public Speaking itu, Pak, sahabat waria semua, ada namanya Public Speaking to Inform, ini salah satu yang paling umum ya. Jadi, misalnya Public Speaking to Inform itu, misalnya menjelaskan tentang objek. Contoh kayak gini, tujuannya mau mau Public Speaking, saya ingin menginformasikan audien tentang three major features of the Borobudur. Jadi, ada orang misalnya, mau membuat Public Speaking tentang major features of the Borobudur, dia akan menyusun Public Speaking, kurang lebih menceritakan susunan tentang Borobudur. Atau Public Speaking yang menginformasikan tentang proses, atau be able to perform, seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu menginformasikan audien bagaimana agar bisa nail a graduate school admission and scholarship interview, seperti yang kita sedang lakukan. Meskipun kita bukan Public Speaking nih, Pak, yang ngobrol ya, tapi sebenarnya, kalau saya bayangkan saya yang Public Speaking, saya akan menciptakan proses, bagaimana submission, terus melakukan interview, dan sebagainya. Itu merupakan Public Speaking yang kurang lebih saya yang mempunyai pengalaman itu menginformasikan proses bagaimana memasukkan lamaran dan nail scholarship interview. Atau juga, misalnya Public Speaking itu inform yang tentang event, yaitu misalnya pengalaman audien tentang historical event of 2018, S&G, perspektif student volunteer. Waktu saya 2018 itu, mahasiswa saya banyak sekali menjadi student volunteer. Saya bayangkan perspektif mereka pasti sangat menarik kalau mereka menceritakan, menginformasikan pengalaman mereka sebagai volunteer sangat unik. Pasti masing-masing kan beda ya, mereka mungkin beda, seksinya beda apa gitu, apakah yang ushering, apakah di tempat yang renang, atau bagian yang, namanya pertandingan itu, pasti akan sangat menarik. Itu semua suara-suara unik yang kita semua berharap sebenarnya memiliki peran. Nah, tip saya ya, dalam Public Speaking, tentu saja, jangan pernah overestimate ya, bahwa audiens tahu. Seperti kadang-kadang, mungkin Pak Didin merasakan ya, kita bicara soal beasiswa, soal sekolah, seakan-akan, jangan-jangan orang bosen nih, gitu ya. Mulang-ulang gitu. Itu wajar, karena kita ngomong terus begitu ya Pak ya. Tapi, jangan-jangan, selalu diingatkan, audiens kita kan nggak cuma itu. Kita kan, jangan overestimate, jadi harus kembali ke basic lagi. kalaupun dia mendapatkan hal yang sama, ya mungkin enhance ya, jadi akan malah, reinforcement lah itu. Ya, reinvestment, betul gitu, mengklarifikasi mungkin, yang awal-awal masih belum terlalu ngerti, tapi poinnya adalah, mengingatkan juga buat saya, kadang-kadang saya merasa, kayaknya saya sudah bicara ini berkali-kali, jangan-jangan orang bosen ya. Jangan, jangan don't overestimate ya, jangan-jangan audiensnya itu malah, ini yang penting gitu. Terus, nah, sahabat warriors, mungkin sudah tahu ya, salah satu yang paling populer saat ini, adalah TED Talks. TED Talks itu salah satu yang, menurut saya, ide yang sangat baik ya, bagaimana memberikan platform, untuk semua citizen berkontribusi, memberikan ide. Nah, di sini idenya itu dari yang praktisi, teknisi, dari, jadi bukan merupakan hebat-hebat aja, bukannya misalnya negara, seperti para Kupama, atau seorang saintis dan sebagainya, bahkan misalnya seorang tukang plumber, jadi tukang tipa gitu ya, tukang ledeng, dia menceritakan bagaimana proses ledeng dan stacknya itu dimana, dengan, untuk audiens yang seperti saya, yang nggak ngerti, kenapa tiba-tiba ledeng saya mati gitu, jadi betul-betul soal partisipasi publik, yang semua orang memiliki ekspertis, ekspertis keahlian yang, yang disebut keahlian itu bukan orangnya orang yang di universitas, tapi orang-orang yang melakukan sendiri, para petani gitu ya, para mamang kebun gitu, jadi dia yang sangat peduli sekali dengan tanaman dan sebagainya, seperti tadi saya ceritakan, misalnya masih sesuai yang pernah jadi volunteer di ASEAN Game gitu, pasti tentu mereka pengalaman sangat kaya ya, menjadi volunteer, mereka bisa menceritakan beberapa perspektif sebagai volunteer saat itu, dan ini TED Talks adalah platform yang sangat baik, untuk bagaimana public speaking itu bisa sharing gitu, makanya dia bilang TED Ideas World Spreading, jadi Ideasnya betul-betul dari seluruh dunia, sangat diverse, dari berbagai usia, gender, dan sebagainya, menurut saya ini salah satu platform yang sangat-sangat excellent, yang saya gunakan di dalam kelas. Terus, saya juga Pak Didin, punya pengabdian dikit nih ke teman-teman, saya senang sekali mahasiswa saya memproduksi, berpartisipasi, salah satu yang saya sukai adalah mengisi, berpartisipasi di dunia digital, jadi ketika mereka belajar public speaking di kelas saya, misalnya mereka punya produk yang bisa mereka share di dalam ranah digital, jadi ada akun yang namanya karya mahasiswa, yang setiap tahun itu selalu saya tambahin, karena di situ ada video-video hasil mahasiswa, mereka mencoba mempraktekan public speaking mereka, mendeskripsikan objek gitu, atau mereview buku dan sebagainya, salah satu tujuan saya adalah mereka punya skill teknis berkeliterasi digital, di dalam ranah digital, pada saat persamaan, juga memenuhi ranah digital itu lebih banyak yang positif ya, kontribusi memberikan isi-isi yang positif, dan mereka menjadi bagian dari itu, dan itu saya senang sekali. ini contohnya nanti saya akan tunjukkan contoh website-nya. Nah terakhir saya mau bilang, ide itu akan berubah dunia, jadi kita encourage sebanyak mungkin gitu ya, semua orang berpartisipasi, deliberasi di dunia ini gitu, agar kita tinggal di dunia, dimana semua orang punya suara gitu, bukan hanya lucky view, tapi semua orang memiliki kesempatan, dan memiliki kontribusi di, dalam kehidupan berbangsa, dan di dunia ini ya, sebagai manusia, human beings. Oke, saya boleh ini nggak contohin, saya mau kasih, bentar ya. Oke, ini, ini tadi saya ceritakan, ini adalah, akun YouTube dari TED-nya, dan mereka juga punya website-nya sendiri, tapi maksudnya, mereka sudah sangat baik, di sini bisa menjadi contoh, bagaimana semua orang itu, memiliki ide yang bisa mereka share ya, yang saya bilang tadi, bukan hanya orang-orang yang disebut orang hebat, orang-orang pintar, tapi orang-orang yang sangat sederhana, dan mereka memiliki pengetahuan teknis, yang tidak kita ketahui gitu, jadi layak untuk di share di panggung. Terus, saya juga mau berbagi, ini, website yang tadi saya bilang, bentar, ini kayaknya bukan ya, ini dia, ini karya mahasiswa, ini mahasiswa saya ya, jadi mereka punya video perkenalan diri, terus, ini yang tahun, 2018, 2019 mungkin ya, ini menurut saya, mereka punya kesempatan, untuk mengartikulasikan diri mereka, dan mereka mampu mendeskrisikan, membuat, apa namanya, draft tulisan speech, waktu yang hanya terbatas, tapi mereka harus membuat, artikulas diri mereka, dalam, sepenuhnya ini speech, yang mereka harus susun, dengan, susunan yang, apa ya, tradisional ya, konvensional, tentang, public speaking, ini mereka pelajari, di dalam ruas, dan saya senang sekali, kalau bisa diabadikan, di, 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 dan tentu mereka, nggak senang ya, punya catatan ini, di, 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 dengan karya yang, ya, yang positif, gitu, saya rasa begitu Pak Didin, itu satu, yang saya ingin share. Oke, terima kasih banyak, atas presentasinya, ya memang sangat dekat sekali juga ya, tentang, public speaking itu ya, dengan beasiswa, interview beasiswa itu, sangat dekat sekali, karena, tujuannya kurang lebih mirip-mirip, karena kan bagaimana caranya kita bisa meyakinkan, seperti tadi, di website TED Talks, itu kan banyak topik-topik, yang tujuannya adalah, bagaimana meyakinkan audience, tentang sebuah konsep, ya tentunya di dalam interview beasiswa juga, ya kita, pengen sekali kan, bagaimana cara kita bisa meyakinkan, meyakinkan interviewer beasiswa, ya jadi, melatih public speaking, itu erat juga kaitannya, dengan persiapan kita juga, untuk menghadapi beasiswa, di situ kita berlatih tentang, bagaimana mengutarakan konsep, mengutarakan ide, ya dan juga bagaimana caranya, supaya bisa, apa itu, bisa terlihat confident, menggunakan body language yang baik, eye contact yang baik, dan lain sebagainya, ya jadi, buat warriors, mempelajari public speaking, juga sangat penting ya, di dalam persiapan kita, menghadapi interview beasiswa, ya kak, ini sekarang kita masuk, kepada, pertanyaan-pertanyaan, ini sudah ada beberapa pertanyaan, yang disampaikan oleh, sobat warriors, sebentar saya bacakan ya kak, boleh, oke, pertama pertanyaan dari, ah ini, dari Tiara di Surabaya, apa yang harus dilakukan, ketika kita tidak bisa, menjawab pertanyaan, yang diberikan oleh interviewer, nah iya betul nih, kan kadang-kadang kita juga, ada juga pertanyaan, kita nggak tahu jawabannya, yang paling baik ini, what should we do? itu apes, pengalaman, atau hypothetical ini ya, pengalaman sendiri, atau hypothetical ini, boleh dua-dua aja deh, kalau hypothetical, itu mungkin naiknya, semua orang ya, dan memang harus disiapkan, saat itu, kalau itu terjadi, cuman itu kembali, kalau kita memang, seperti kayak, tertangkap basah, tidak bisa menjawab, siapkan jurus-jurus apologetik kita, jadi apologetik, pengertian saya adalah, itu bahwa kita memang, mohon maaf, kita nggak tahu, dan makanya saya kepengen sekolah, itu aja, apologetik kurang lebih, gitu lah jawabannya, silahkan diramu, dengan berbagai macam kalimat, tapi poinnya adalah, saya punya terbatasan ini, saya kurang tahu, mohon maaf, mungkin ini salah satu, kenapa saya ingin lanjutkan sekolah, karena banyak yang saya bilang, jadi, being honest juga sangat penting ya kak, artinya dibanding, dibanding mengarang-ngarang, malah akhirnya makin menjawab, jawabannya salah, saya nggak suka itu biasanya, saya pribadi ya Pak Didin ya, kalau ada orang yang jawab, dengan mengarang-ngarang, itu menurut saya, malah langsung memberikan turun poin, karena dia nggak, that person didn't take my question seriously, gitu ya, dia mencari ini, mencari, bukan by his time ya, tapi lebih kayak ngeles-ngeles, padahal kita kan bicara keilmuan ya, lebih baik kita jujur, gitu, udah tidak tahu, dan bilang, kita pengen tahu, memang saya nggak tahu, gitu. Ya itu tujuan kita, untuk mengetahui yang tadi, tidak diketahui, itu melalui studi lanjut, gitu ya, kurang betul. Pertanyaan selanjutnya, mengenai beasiswa Fulbright, dari Rahmawati, di Pamanukan, berapa tahapan, Kak, seleksi beasiswa Fulbright? Seleksi Fulbright ya, pengalaman saya, mungkin sekarang udah banyak berubah, pengalaman saya itu, kita masukin dokumen ya, biasanya kan, masukin dokumen, setelah itu, ada proses, setelah masukin dokumen, seleksi di, dokumen kita diseleksi, ada interview, ya, di interview, tahap selanjutnya, setelah di interview, kita lolos atau tidak, itu, penentu itu interview. Jadi, ada seleksi dokumen, seleksi dokumen, setelah itu, maju ke interview, jadi lolos atau tidak, dokumen kita di situ, ditentukan, kalau kita maju, berarti dokumen kita, dimajukan ke interview, setelah interview, apakah performa kita itu, dengan dokumen kita itu, match, ketika presentasi, ketika dianggap cocok, berarti kita lanjut, diterima, ya, dapat beasiswa, beasiswa bentuknya adalah, apakah kita langsung dapat, atau ada yang waiting list, itu biasanya Pak, ada Fubra itu waiting list, ya, tapi secara umum, waiting list itu, seringnya dapat sih ya, karena Fubra punya dana, punya dana, lebihan lah, misalnya, kalau waiting list, sudah bersyukur lah, tapi tetap aja, karena masuk ke waiting list, kemungkinan besar ya, bisa menjadi, top list ya, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, dari Jambi, bagaimana dengan bahasa Inggris, yang pas-pasan, mengenai peluangnya, untuk beasiswa S3, dengan bahasa Inggris, yang pas-pasan, dan bagaimana cara mengatasinya, taunya pas-pasan bagaimana tuh, sudah pernah tes belum, mungkin juga belum pernah tes ya, iya, di tes dulu, ada ukurannya, gini mungkin ya Pak, kita penting ngasih tau, memang salah satu kunci, untuk beasiswa itu, kita, bahasa Inggris itu, nggak bisa ditawar, itu ya, ini, buat ngetahuan semua orang, impian kita itu, semuanya punya impian, semuanya itu, punya hak perimpian, tapi ada satu yang, nasibnya itu sendiri-sendiri, bahasa, oke, saya ngerasain sendiri bahasa, saya nurusan bahasa Inggris, tapi saya ngerasain sendiri, bagaimana usahanya, untuk bisa, untuk bisa dianggap level, naik, apa namanya, sertifikat bahasa itu, apa dulu, yang versi, papernya itu, itu kan 550 ya, kalau nggak salah, itu, itu tertinggi, untuk ukuran yang, apa namanya, itu perlu dilatih, jadi gini, kadang-kadang, skill bahasa Inggris, kesannya fluent, tapi, tidak sesuai ketika tes, tinggi loh, karena tes itu, sesuatu yang ada, khusus latihan, jadi, mekanistik, banyak latihan, banyak terbiasa, dan akhirnya, kita terprogram, dengan latihan itu, jadi, kalau misalnya, kesannya, ngomongnya lancar, terus kesannya, inilah, ngomongnya campur-campur, doesn't fool you ya, jangan ya, karena ketika tes, bahasa Inggris itu, akan beda, saya punya kawan, menarik, ini, kawan saya itu, bahasa, dia lulusan Amerika, dan dia, apa namanya, waktu itu, ngomongi bahasa Inggris, keluarganya lah ya, sangat terkenal, jadi, ketika dia mau tes, untuk dapat beasiswa, ke Inggris, untuk program short call, ada tes itu, saya nggak tahu, kalau yang di cheapening itu namanya, dia shock sekali, ketika ternyata, nggak lolos, kenapa, karena itu, bahasa Inggris ini, adalah bahasa Inggris pertama, bayangkan, kenapa dia nggak lolos, karena, dia nggak terbiasa dengan tes, kan ya, artinya, the, apa namanya, the moral, the moral of story, ya, adalah, bahwa kita, ada namanya latihan, pembiasaan, ya, jadi disebut, bahasa Inggris pas-pasan itu adalah, berarti, ada potensi untuk belajar, untuk bagaimana, naikin skor, jadi, memang, bahasa Inggris latihan, dengan rutin itu, kayaknya keharusannya, Pak Didit, ya, apalagi kalau mau ke, English speaking countries, ya, jadi bahasa Inggris itu, menjadi satu, sangat wajib sekali, karena kan, bahasa pengantarnya, tentunya, bahasa Inggris, gitu ya, artinya, untuk bahasa sehari-hari, juga bahasa Inggris, ya, jadi, artinya, ketika kita merasa, kemampuan diri kita, pas-pasan, ya, tentunya, kita masih punya banyak waktu, lah, untuk meningkat, karena kan, beda dengan IPK, ya, kak, IPK itu kan, sekali udah, kita udah, nggak bisa melakukan, apalagi terhadap IPK, tapi kalau bahasa Inggris, selama kita mau, selama kita punya niat, ya, pasti ada jalan, untuk selalu meningkatkan, kemampuan tersebut, ya, jadi, kita ada tawar-menawar, di lain-lain sendiri lah, bahasa Inggris itu, ya, iya, memang, itu satu hal yang perlu dilalui itu, saya nggak kasih, ya, betul, oke, oke, kemudian, ada pertanyaan ini, menyambung, kayaknya, ini ya, dari Majalengka, dan dari Banyumas, ini pertanyaan nyambung, ketika memasuki dunia perkuliahan, kata-tati menggulenakan jalur apa, kemudian, bagaimana cara mempertahankan jati diri, sebagai santri, di dunia yang kakak ambil, di mana pendidikan S1 sampai S3-nya, semuanya umum, aja, ada dua pertanyaan, masuk kuliah lewat jalur apa, kalau yang pertama tadi pertanyaannya apa Pak? Ketika kuliah, masuk ke dunia perkuliahan, menggunakan jalur apa dulu? Oh, maksudnya waktu perkuliahan S1, masuk S1? Iya, kayaknya, iya, karena saya tadi cerita santri ya, kayaknya, oke, jadi saya ngambil ujian persamaan, karena saya ceritakan, santri saya itu enggak, saya pun namanya, ijazah, ijazahnya itu hanya di trip pada Mesir, jadi saya harus ngambil ujian lagi, bayangkan itu proses saya ya, struggle saya sendiri, itu my story, tapi memberikan perspektif, mudah-mudahan, perspektifnya adalah, saya struggle, tapi, itu tidak menghalangi saya, menjadi saya sekarang saat ini, gitu ya, perspektifnya gitu aja, jadi saya ngambil, jadi saya ngambil persamaan ujian, dan akhirnya dengan ujian dapat, apa namanya, ijazah SCA, mahasisah aliah, saya bisa ikut tes ke UIN Jakarta, ya setelah di UIN Jakarta ya, saya masuk, udah jalur biasa ya, maksudnya saya, itu keberarti dokumen saya aja, yang saya masukkan ke UIN Jakarta, dan saya tes, les lulus, udah masuk ke UIN Jakarta, jadi begitu, ada persamaan, setelah itu, kalau identitas, kesulitan ya tadi ya, saya dari santri, identitas bagaimana, tetap menjaga, jati diri, sebagai santri, jadi karena satu, umum gitu ya, gimana caranya, menjaga identitas santri, saya, saya senang sekali, bagi saya itu, bisa masuk UIN Jakarta, saya itu cinta sekali, sama UIN Jakarta, bagi saya itu rumah, at home sekali, dan, itu malah memperkaya identitas saya ya, dan saya, very comfortable with who I am, gitu ya, saya, bagi saya, UIN Jakarta itu, salah satu bastian, apa, menurut saya, keislamannya kafah ya, saya senang dengan identitas itu, gitu, dan tidak ada konflik, yang menurut saya, saya malah, manis gitu, mengingat, waktu saya santri, dan saya bayangkan, ada, mungkin itu menginspirasi orang-orang, yang memiliki, apa sih, aspirasi yang kurang lebih, tidak pernah terbayangkan road mode, mudah-mudahan saya bisa menjadi seperti itu, memang, kalau misalnya, yang paling saya, paling transisi, yang agak, struggle saya itu, adalah ketika saya sekolah ke Amerika, struggle-nya dalam artian, itu tadi, mata pelajaran-mata pelajarannya, kan sangat umum, dan, itu, bagi saya, misalnya penelitian, tau sendiri ya, metode penelitian, dan sebagainya, itu kan, kalau kita, basisnya santri, saya itu kan, saya harus tiga kali belajar, jadi orang-orang udah tidur, saya belum tidur, ngerjain PR dulu, gitu, jadi, saya itu, kalau di Amerika, saya tidur cuma tiga jam, setiap hari, saking, ya itulah, karena saya memang, saya, modal saya kurang waktu itu, jadi saya harus kompensasi, belajar lebih banyak, mau gak mau, tapi yang oke, saya alive, yang penting selama, kita terus berusaha, ya kak ya, melihat, kurangan kita, terus kemudian, bagaimana cara kita, ada kita kompensasikan, ya harus, memang begitu, oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini dari, Jayapura, jauh, jauh, pertanyaan adalah, ini tentang, ketidaklinearan, S1, sastra, S2, ilmu komunikasi, apakah nanti akan, menjadi kendala, saat mengajukan beasiswa, menurut pengalaman kakak, bagaimana nih, ketidaklinearan? Saya, pengetahuan saya, sekolah di Amerika ya, mungkin Pak Didin ya, Australia, di Amerika itu, linearitas itu, hampir tidak pernah menjadi bagus, jadi orang itu, selalu memberi ruang, untuk, dibebaskan, dia mau, misalnya, kayak saya punya kawan, arsitek, lulusan arsitek, jenius, cerita sekali, dan dia ingin lanjut, dia ingin melanjutkan lagi, di pendidikan, PhD, selama dia, dia bisa, dia bisa melanjutkan kuliah, dan sebagainya, tidak ada halangan, mengambil program S3, di bidang pendidikan, terus juga, tidak ada istilah, misalnya, S1-nya, kecuali beberapa ya, misalnya, yang dokteran mungkin, itu agak, dia harus banyak, kalau enggak, ketinggalan sekali, tapi secara umum, linearitas itu, tidak hal yang menjadi baku, di Amerika Serikat, jadi, kalau kawan kita, Sobat Wariol, yang di Jayapura ini, merasa tidak linear, dan ingin lanjutkan, dapat beasiswa, itu, tidak menjadi, tidak tertutup, mungkin, ketika menyusun, apa yang ingin dilakukan, ketika S3, itu yang akan meyakinkan, interviewer nanti, itu yang menjadi, sendiri, agak tricky, tapi, itu tidak tertutup, karena, Bu Bray tidak akan pernah, menutup kesempatan itu, jadi, itu bukan hak interviewer, menutup orang, tapi, Bu Bray menutup, nah, kemampuan kita, meyakinkan, agar pintunya, jangan ditutup, itu dia, itu jadi, bagaimana, cara kita bisa, meng-convince, ya, meng-convince, dan membuat, bahwa, kenapa, kamu mau, bergelut di bidang ini, gitu, oke, kemudian, pertanyaan selanjutnya, ini dari, NTP, halo, pertanyaan, bagaimana, bagaimana mencari ide, tesis, proposal beasiswa, proposal, tesis ya, atau proposal disertasi, hmm, disertasi ya, ya, tesis, atau disertasi, lah, gimana cara, mencari idenya, Kak, kemarin, waktu dulu, oh saya, atau untuk yang nanya, oh, itu, nah, kalau di Amerika itu kan ada, mata kuliah 2 tahun, itu betul-betul proses, kayak kita di, proses paling berat, loh saya, karena memang, mata kuliah, ngambil yang sangat intensif, gitu ya, terus, bicara S3 ya, mata kuliah intensif, terus, demanding sekali, gitu, makanya sangat, menguras sekali waktu, dan itu selama, sekolah 2 tahun, mengambil mata kuliah itu, membikin kita, mencari, proposal, akhirnya, itu di, leading to the proposal, jadi 2 tahun, mengambil mata kuliah, mata kuliah yang banyak ya, metodologi, dari ilmu-ilmu yang foundation, gitu ya, yang core lah isinya, terus, ada juga yang ke arah, membuat proposal, nah, itu, eventually, akan ke arah sana sih, diarahin ya, saya nggak tahu kalau Pak Didin, tapi, maksudku, itu akan alamiah juga, akhirnya, makanya mereka membikin sekolah ya, karena memang secara tradisi, sudah bagus, gitu ya Pak ya, akan, jalurnya dapat, banyak ya, sebenarnya, bagaimana kita bisa, cara mendapatkan ide tesis ya, kadang-kadang, sesederhana, dari mengembangkan penelitian, yang sudah pernah kita lakukan, itu juga, jadi, merupakan, ide, tesis kita, ya, saya pernah punya kawan itu, Kak, menariknya, beliau itu, S2, menulis tentang, responding to apology, jadi, bagaimana merespon, sebuah permintaan maaf, S2 Indonesia, ya, kemudian, ketika S3, beliau itu, mengembangkan menjadi, responding to apology, perbedaan, bagaimana, Stali, dan Indonesia, kelihatannya, as simple as that, tapi itu merupakan, wow, itu, 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 jadi, artinya banyak sekali lah, atau bisa juga, kita baca, jurnal-jurnal keluaran terbaru, ya, jurnal-jurnal yang bagus, yang skopus, K1, K2, terus, kemudian, kita lihat, bagian akhir, artikel tersebut, biasanya kan, ada suggestions for, future research, itu juga, mungkin bisa jadi, itu ya, kurang lebih ya, ide kita berikutnya, banyak lah pokoknya, banyak, itu nanti kalau dibahas, jadi talk show tersendiri, gimana cara ngedapetin itu, asis proposal, oke, Kak, kemudian, pertanyaan berikutnya, ini, bergeser sedikit, ke Raja Ampat, tadi Jayapura, Raja Ampat, apa kabar, sekarang sampai ke Raja Ampat, jadi Sorong sana, ya, sebuah tempat yang juga, memorable banget, sekali ke sana, bagaimana, menjawab, pertanyaan, pertanyaan yang tricky, dari Bapak Wancara, lalu kemudian, bagaimana, cara menjawab, pertanyaan, mengenai pengalaman, mengajar, sementara, kita, kita, belum memiliki, home base, atau, belum memiliki, pengalaman, mengajar ya, karena baru selesai, studi, gimana tuh, Kalau, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua dulu deh, kalau pengalaman, bagaimana, kalau menjawab, pertanyaan pengalaman, mengajar, pengajar itu kan, bukan sesuatu, pekerjaan yang, misalnya formal saja, pekerjaan yang, sudah jadi disebut, bekerja sebagai, pantana pengajar, tapi kan, pengalaman, mentutor, misalnya adik, gitu ya, pengalaman, mengasuh, misalnya, kurang lebih, punya pengalaman, yang langsung, punya interaksi, kepada anak, dan itu intensif, misalnya, itu sudah dihitung, gitu, kenapa sih, pertanyaan itu, penting, untuk mengetahui, kalau tujuan untuk beasiswa, ataupun tujuannya, untuk beasiswa, yang terlihat lebih praktis, gitu, ya, karena kita kepingin tahu, kenapa kamu, merasa, bahwa kamu layak, untuk kita, berikan kesempatan, untuk mencari, lebih tahu, soal praktek baik, gitu, nah, kan harus ada basisnya, nggak cuma datang, dengan blank, kan, atau tidak ada ide, dan datang sana, belajar apa adanya, jadi, idealnya adalah, orang-orang yang sudah pernah, terlibat, atau terinteraksi, terhadap praktek-praktek, di Indonesia, atau yang dalam hidupnya, yang ketika dia datang, ke tempat, misalnya ke Amerika, Australia, dan sebagainya, itu memberikan dia perspektif, bahwa apa yang dilakukan, di sini ada kesamaan, dengan yang ada di Amerika, misalnya, dan apa yang membuat dia, apa namanya, merifining, mungkin, gitu ya, mungkin, memberi perspektif, yang lebih kaya, gitu, apa yang sudah dilakukan, selama di Indonesia, itu sebenarnya tujuannya, jadi, bukan mesti pekerjaan, yang sudah formal, atau yang sudah resmi, kurang lebih, ngasih contoh, bahwa sudah pernah dilakukan, terus, pertanyaan yang sebelumnya, adalah soal, soal, soal mengenai, penjawab pertanyaan yang tricky, oh, penjawab tricky, oh, tricky, kan luas ya, sangat, abstrak nih, tricky mungkin, tadi sudah kita bahas sedikit ya, kalau misalnya, kayak ketangkap basah gitu, ditanya ya, tadi mungkin pakai jurus apologetik dikit ya Pak ya, jangan, selalu pakai jurus, bahwa, itu salah satu yang saya kurang ketahui, saya tidak terlalu akrab gitu, makanya salah satu menjadi alasan saya yang ingin mendapatkan beasiswa, untuk bisa belajar lagi, itu mungkin cara yang bisa menjawab, tricky-tricky yang lain, ya, itu tadi, jangan pernah defensif gitu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, ini tentang mengenai surat rekomendasi, apakah bisa dipergunakan untuk berbagai pendaftaran beasiswa? Jadi, sebuah surat rekomendasi, ini dikirim ke sana, ke surat dari sana gitu. Benarik ya, dari pengalaman saya, untuk kasus ini bisa dipakai untuk, misalnya, untuk beberapa, apa namanya, kalau kita memiliki kemungkinan akses terhadap orang yang kita ingin minta sebagai memberi rekomendasi ini, mungkin tidak, tidak ini ya, aksesnya mungkin tidak, tidak konstan, artinya tidak available terus orang itu, mungkin bisa juga, membuat supaya jenerik, tolong buatkan saya, misalnya, pernah punya kenalan profesor, pernah kerja sebagai asisten peneliti, itu minta, dan minta sebagai jenerik, untuk bersekolah, ataupun untuk kerja, itu mungkin bijak, karena jangan sampai, jangan sampai ngerapotin orang itu, ataupun, tidak dapat rekomendasi sama sekali, itu satu cara. secara umum sih, lebih custom ya, tapi, kalau pun tidak ada, itu tetap penting juga, bisa disimpan, rekomendasi yang jenerik itu, karena, daripada tidak ada, lebih ada. Satu ya, rekomendasi mungkin Pak Didin, sering melihat, dapati orang, mendapat rekomendasi dari orang-orang hebat, gitu ya, nama-nama besar, tapi sebenarnya enggak pernah, dapat, apa, jadi peneliti bareng, atau pernah diajar, itu sebenarnya enggak, doesn't make any sense ya, namanya hebat rektor ini, tapi, dikenal, saya mengenali, sebagai mahasiswa, di, misalnya di, universitas apa gitu, tapi enggak pernah ada rekod, pernah diajar, enggak pernah rekod, bahwa dia pernah ditraining, menjadi penelitian, bagi saya, maaf ya, lemah, jadi mending, kalau nyari, resulat rekomendasi, mending, namanya enggak dikenal, tapi langsung di bawah, apakah ketua jurusan, atau dosen, itu lebih bobotnya, menurut saya, lebih besar. Yang bisa kurang lebih, speak highly ya, tentang, asesmennya tuh, asesmen otentik ya Pak ya, otentik lah isinya, bukan sekedar general, asesmen. Oke, makasih Kak, kemudian, kita, kembali lagi, ke Pulau Sumatera ini, mengenai, ada, ya, masuk, dalam, penilaian interview, misalkan, cara duduk, gaya bahasa, penghormatan yang lebih tua, dan sebagainya nih, tadi, terkait dengan attitude ya, gimana nih Kak, kayak cara duduk, atau mungkin gaya bahasa, atau mungkin, bagaimana menghormati, bagaimanapun, yang interviewer gitu, lebih tua dari kita, kurang lebih yang sifatnya, attitude nih Kak. Attitude ya, saya, saya, saya punya pengalaman, pengalaman saya, meng-interview orang, ruang duduk, dan sebagainya, itu sudah diatur sedemikian rupa, jadi, gak perlu salaman, apalagi terakhir, itu COVID ya, jadi memang, gak ada semua-semua sekali, tapi gini, tentu, ketika masuk, selalu memberikan salam, satu demi satu gitu ya, dengan cara gesture ya, gesture, pandangan, atau cara merunduk sedikit gitu, dan gak perlu dicium tangannya. Terus, terus, penting sekali itu mengucapkan, menyebut satu demi satu, terima kasih, sudah ini kepada, interviewer satu demi satu, sebutin gitu, biar akrab, bahwa kita acknowledge, tentang interviewer, yang di depan kita, itu penting. Saya rasa, common aja ya, sesuatu yang, common apa sih lainnya, etik gitu, sesuatu yang di depan, manner kita itu, gak ada yang khusus, menurut saya Pak. Nah, apalagi kalau yang di depan, mungkin yang di zoom mungkin, mau zoom, seperti ini nih, saya gak tahu nih, Pak Adidin yang terbiasa mungkin, bagaimana menginterview orang, mungkin dibiasakan, selevel matanya, harus disesuai kamera, mungkin itu saja ya, selebihnya kan tidak, tidak banyak ya. Oke, kemudian, pertanyaan berikutnya, ini dari Banjar Masin. Halo Banjar Masin. Ini bertanya, kemana proposal kita, akan dikirim, dan kemudian, di mana, dan bagaimana, interview, beasiswa Fulbright, dilaksanakan. Pasalnya dikirim kemana, dan interviewnya, dilaksanakan di mana. kalau Fulbright, mereka mengirim, kan langsung ke, mereka langsung ke website-nya ya, semuanya di upload, biasanya, sekarang semuanya upload deh, kalau dulu sempat, kita mengirim, bentuknya, paper, semuanya di upload, terus nanti, mereka, bagian administrasi, akan mengeprint, dan, menseleksi, satu demi satu, setelah itu, setelah diseleksi, dokumen yang diterima, lanjut untuk interview, dan yang, yang dokumen yang tidak diterima, dapat surat bahwa, tidak dapat, ini ya, saya lupa, penolakannya ada gak ya, kayaknya ada penolakan, ada surat penolakan, ada regretnya biasanya, regret itu selalu, aduh, begitu tipis, aduh surat yang tipis itu, aduh, sedih. Kekatan ya. Kalau yang, apa namanya, suratnya tebelan itu, udah ada, Anda selamat diterima, waktunya saya kubrat, saya ingat sekali, Master agak tembuk, ya, pada. Jadi gak usah diletisinya ya, gak usah dibaca, ditimbang aja langsung, berapa gram. Ini Pak Didin, waktu saya dapat, sekolah S3, kan saya ngelamar sendiri tuh Pak, kan dapat sisanya dari kampus, jadi betul-betul itu, hidup mati saya itu. Jadi saya ngelamar S3, kampus banyak sekali saya kirim, karena saya tahu ini, harapan satu-satunya, saya mau lanjut ke S3 atau tidak. Jadi saya kirim sebanyak-banyaknya, kira-kira 10 kampus gitu Pak, banyak banget. Itu kan tahu sendiri uang beasiswanya, eh, uang ngirimnya kan tahu sendiri ya, ada fee-nya kan untuk, ini lumayan lah pengorbanannya. Biasanya mulai dari satu demi satu tuh, berdatangan surat-surat, surat-suratnya tipis-tipis, ya Allah. Terus sedih sekali dapat surat dari, waktu itu saya dapat dari UPenn, karena suami saya di UPenn, saya pengen satu kampus, mas suami saya untuk S3. Wah, tipis gitu lah. Terus dari mana tuh suratnya lagi? Terus yang tebal-tebal dari Ohio State. Oke. Ya, ada beberapa, jadi, oh, satu. Tidak ada yang dapat, tapi beasiswanya nggak dapat setengah gitu. Jadi, lebih sekali tuh, soal surat. Ya, dulu kalau Australia Watch, itu bukan tipis tebalnya, tapi bentuk amplok yang dikirim, Kak. Kalau amplok yang begini, itu pasti nggak lulus, tapi kalau amploknya full, itu diterima berarti. Dulu kan belum, belum common email dan lain sebagainya. Iya, iya. Dikirim. Sama. Di post gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini tentang, nah, when aiming to study in the US, which one is better, IELTS or TOEFL? Dua-duanya nggak apa-apa. Pak Didin mungkin bisa menjawab dengan baik soal ini. Kalau di Amerika, kalau mau masuk ke, biasanya masuk ke perguruan tinggi, ini di luar biasa, Fulbright ya, semua universitas akan menerima IELTS ataupun TOEFL ya, IBT itu. Jadi, mereka akan terima. Tapi kalau Fulbright, mereka kan kalau dapat beasiswa, otomatis di cover semua tuh, GRE, atau terus IBT. Jadi, otomatis mereka akan pakai TOEFL IBT. Oke. Jadi, sama ya. Karena memang, sama di Australia pun demikian. Jadi, dulu mungkin lebih fokus ke IELTS, tapi sekarang TOEFL pun bisa diterima. Ya, Amerika pun demikian. Dulu fokus ke TOEFL, sekarang IELTS pun bisa diterima. Iya. Jadi, tinggal dilihat saja ya persyaratannya. Iya, Kemudian dari jauh lagi nih, Pematang Siantar, apa saja hal-hal yang sering menjebak saat menjalani tes bahasa Inggris atau tes beasiswa? Apa ini, bahasa Inggris atau tes beasiswa? Iya. Hal yang sering menjebak? Mungkin, ketika interview pakai bahasa Inggris kan? Ya. Mungkin itu maksudnya ya? Iya. Mau nggak mau, seperti tadi, kita bicara kembali lagi, bahasa Inggris, mau nggak mau, ini salah satu requirement ya, bukan hanya TOEFL, bukan hanya skor, bukan hanya skor ya, skor kan agar kita bisa masukin dokumen tuh, dokumennya lewat dari 550 atau berapa gitu, kalau sekarang. Tapi juga kemampuan kita conversing in bahasa Inggris, terus, apa namanya, conversing tentang ide dan apa yang kita ingin tawarkan untuk, untuk, kenapa beasiswa ini, kenapa kita mau dapat beasiswa untuk melanjutkan apa yang kita ingin pelajari. Jadi kan harus kita sampaikan dalam bahasa Inggris tuh, yang mau nggak mau ada skill-nya juga sih untuk bisa, bedanya ada, basicnya lah bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu, untuk bisa, bisa berinteraksi atau bisa conversing dengan interviewer. Iya, iya. Oke, kemudian, apa pengaruh pengalaman kerja terhadap lulus tidaknya mengikuti seleksi beasiswa, menurut pengalaman kakak ini, pengalaman kerja seberapa signifikan? Hmm, pengalaman kerja, pengalaman kerja kita berharap ketika orang punya pengalaman kerja itu akan terlihat dari jawaban dia kenapa dia mau, mau menggeluti itu untuk S2 atau S3-nya. Tapi, kalau pengalaman kerja tapi tidak terefleksi dengan dia menjawab ataupun proposal ataupun apa yang dia niatkan pelajari, itu akhirnya jadi nggak jomplang. Pengalaman ya, saya pernah menginterview seseorang yang sudah levelnya itu manager, lebih dia semajor di PT BUMN gitu ya, untuk PhD ya. Secara ketika saya buka datanya orang tersebut, saya berharap sekali perempuan ya, dan dia, menurut saya itu punya potensi orang ini untuk meningkatkan karir dia, dan dari ati itu dia bagus, sangat apa namanya, bisa membawa diri dengan baik. Tapi, antara apa yang pengalaman dia dari pengalaman kerja yang sangat bagus dengan apa yang dia ingin lakukan kalau dapat PhD itu agak jomplang jauh. Jadi, dia masih kebingungan antara ingin yang dia pelajari dengan masalah yang dia temui dengan di tempat kerja pengalaman yang kaya itu. Jadi, antara kekayaan pengalaman kerja dengan apa yang dia ingin geluti sebagai penelitian, dengan S3 kan penelitian. Itu kelihatan jomplangnya, dan itu kesulitan saya untuk menjustifikasi bahwa orang ini layak untuk kita kasih dibanding orang lain. Akhirnya, dia termasuk yang rankingnya agak skornya rendah dan kayaknya nggak dapet. Jadi, itu. Kekayaan latar belakang kerja mungkin jadi nggak berguna kalau nggak mampu mengartikulasikannya untuk penelitian. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini, apakah ketika interview BSS luar negeri terdapat pertanyaan tentang korelasi antara negara yang dituduk dan negara asal yang berkaitan dengan jurusan yang diambil? Itu tidak akan menjadi pertanyaan korelasi jurusan dengan negara asal dan negara kecuali itu memang penelitiannya. Kecuali memang penelitian. Misalnya, efek misalnya penggunaan media sosial antara remaja di misalnya Jayapura dengan remaja di Wyoming misalnya. Itu kan memang jelas sekali. Itu jelas korelasinya. Tapi kalau misalnya orang melakukan pendidik misalnya studi pendidikan untuk defabilitas dari perspektif yang sosial kultural misalnya ya. Konstruktif ya. Sosial konstruktif tiri misalnya. Itu nggak perlu. Antara Indonesia sama Amerika mesti dicari kesamaannya karena memang bukan tujuannya bukan itu. Tapi ada pertanyaan dalam program memang kenapa mau sekolah ke Amerika. Itu ada pertanyaannya. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan jawabannya standar ya. Hampir kayaknya jawabannya karena kampusnya ini yang terbaik. Itu udah standar tuh. Udah cari aja jawaban-jawaban standar. Itu saya kadang-kadang nilainya juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget karena memang membayangkan standar. Misalnya, ya ini kan universitas terbaik profesor-profesor yang tulisannya tentang gedang ini selalu dari Amerika. Misalnya kayak gitu. Atau dari Australia. Itu kan jawaban-jawaban standar yang bisa dihafal ya. Nggak apa-apa lah. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan tentang 5.000 dokter. Saya jawab saja ya. Kalau untuk biasanya 5.000 dokter itu dosen itu harus ada NIDN. Tapi kalau dosen untuk yang baru mendapatkan NUP itu belum bisa mendaftar. Jadi hanya mendapatkan NIDN atau dengan NIP ya. Kemudian tanyaan selanjutnya tadi kan tinggal gue lagi nih ada pertanyaan tadi tentang pengaruh atau tidaknya pengalaman bekerja. Nah ini ada pertanyaan berikutnya tentang apakah kesempatan orang yang belum pernah menerima pia siswa dan yang sudah itu mempunyai nilai yang sama pada saat seleksi Fulbright contoh. Maksudnya orang yang pernah dapat beasiswa Fulbright atau sama yang belum sama yang belum pernah. Jadi mereka dua orang ini mengikuti seleksi yang satu sudah pernah dapat beasiswa yang satu belum. Nah kira-kira pengaruh enggak? Pengaruhnya paling kepercayaan diri yang satu tapi dari sisi dokumen jangan-jangan lebih kuat yang yang belum pernah karena mungkin studinya menarik terus apa yang sedang diteliti itu di antara aplikan lain dia yang beda itu kan penting dari Fulbright mau berangkatkan itu sejumlah orang yang penelitiannya itu beragam jangan-jangan yang sudah pernah dapat itu penelitiannya sudah banyak yang ambil jadi mungkin tidak terlalu urgen untuk dikirim. Artinya kesempatan semua sama masih sama kecuali mungkin rasa percaya diri yang pertama itu lebih banyak ya Oke ini kemudian pertanyaan selanjutnya ini tadi sudah sempat terjawab juga ya selain knowledge cara menjawab dan attitude apakah penampilan nah ini penampilannya lebih khusus nih nerd keren atau biasa-biasa aja itu mempengaruhi impression interview atau enggak berdasarkan pengalaman kakak? Setiap orang yang masuk dalam ruangan interview itu kan punya impresi beberapa detik tapi impresi yang paling besar adalah ketika membuka mulutnya artinya kita memang fokus pada apa yang dia sampaikan jadi yang beberapa detik itu bisa meruntuhkan atau bisa menaikkan tergantung dari mana ketika mulutnya terbuka dan apa yang keluar dari mulutnya dari pengalaman saya misalnya publik itu banyak sekali misalnya ini ya satu batch itu lulusan ITB semua tau sendiri bagaimana profil-profil ITB jadi ketika itu memang ada kesamaan mereka banyak engineering dan sebagainya cuman antara satu dengan yang lain itu akan beda ketika membuka mulut mereka mereka ada yang mampu mengartikulasikan dengan baik ada yang sangat teknis itu yang membedakan satu dengan yang lain akhirnya istilah yang nerd atau apa itu gak menjadi pertimbangan oke ini terakhir pertanyaan terakhir ya berapa lama waktu ideal untuk mempersiapkan untuk apply scholarship lebih dari setahun bahasa inggris setahun bahasa inggris setahun sambil dari sekolah jadi ini aja ya Pak Dirin tau banget nih biasanya dibelah waktu setahun satu semester ngapain atau dua bulan ngapain jadi itu kelihatan banget ya Pak ya pemecahan waktunya itu waktu bahasa kapan waktu bikin proposal ngisi formulir kapan nyari sekolah kira-kira kapan gitu ya Pak ya pokoknya intinya kita kasih waktu yang sangat cukup untuk melakukan persiapan beasiswa ya istilahnya kita pantaskan diri sebelum kesempatan itu datang karena saya sering mendengar orang baru memantaskan diri ketika kesempatan itu datang ketika dia sudah pantas kesempatan itu sudah lewat jadi artinya kita segera siapkan persiapan-persiapan yang perlu oke Kak terima kasih banyak ini atas kesempatan sering pengalaman dari ilmu dan sebagainya kita sangat apresiasi sekali mungkin terakhir Kak apa yang mau disampaikan terakhir kepada para Sobat Warrior Sobat Warrior semua ini beruntung sekali loh sekarang sudah ada namanya komunitas yang Kadidin sudah bentuk dan ini menjadi sangat berharga sekali menurutnya ini berkembang terus dan ini sebenarnya memberi akses kepada yang sebelumnya ini sangat tersembunyi atau artinya bukan tersembunyi karena sok-sokan tapi memang waktu itu tidak ada akses platform untuk menjadikan ini bisa bisa dilihat bisa didengarkan bisa diketahui dan sekarang semakin transparan dan kita bersyukur dan menggunakan memanfaatkan dengan baik karena memang kesempatan itu ada di sana semuanya berhak tinggal kitanya sendiri keberhakan kita itu kita manfaatin tidak potensi kita jadi ada bagian dari kita ada bagian dari sebelah mari kita bagian dari kita yang kita siapkan oke wah itu ya jadi fokusnya ke diri kita jadi jangan terlalu fokus ke yang di luar tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya termasuk juga kita mempelajari teknik dan strategi untuk menghadapi interview karena bagaimanapun saya percaya bahwa menghadapi interview atau interview adalah sebuah seni termasuk bagaimana public speaking bagaimana kita menjawab dengan baik dan lain sebagainya sebagainya oke Kak Tate terima kasih banyak sekali lagi ya atas ilmu dan pengalamannya semoga ya apa yang telah disampaikan sekarang dan saya pikir kita semua sepakat bahwa pasti sangat berguna bagi persiapan kita untuk menjemput impian kita studi di luar negeri oke mungkin sebagai penutup saya ingin menyampaikan heads up untuk kegiatan wish online dan motivator beasiswa berikutnya yaitu di hari Rabu di hari Rabu ini 4 November 2020 kita akan kedatangan IIF akan menyampaikan tentang English Micro Access Scholarship Program ini salah satu beasiswa full bahasa Inggris selama 2 tahun untuk memperkenalkan budaya bahasa Inggris dan juga eh sorry bahasa Inggris dan juga budaya terutama Amerika Serikat nah ini kan kita juga sebagai tuan rumahnya untuk SMA jadi salah satunya akan dilaksanakan diurusan pendidikan bahasa Inggris WIN Syarif Hidayatullah Jakarta nah bagi Sobat Warriors yang mengetahui seluk-beluk tentang Micro Access Scholarship Program ini yang dilaksanakan di 5 kota ya kita akan hadirkan narasumber dari IIF ya di hari Rabu 4 November jam 13.30 lalu nanti akan dilanjut lagi di hari Senin depan bersama saya yaitu di jam biasa 19.30 kita akan mendatangkan salah satu penerima beasiswa English Micro Access Scholarship Program tersebut dan kemudian dengan kesempatannya akhirnya mendapatkan juga beasiswa lanjutan ke Amerika Serikat ya jadi pastikan Sobat Warriors untuk like dan subscribe channel motivator beasiswa dan juga Indonesia Scholarship Center supaya tidak ketinggalan event-event menarik yang selalu kami usahakan untuk hadirkan kepada para Sobat Warriors sekali lagi terima kasih banyak Kak Nanti atas kesediaannya datang di acara ini berbagi bersama kita semua dan juga kepada para Sobat Warriors ini sudah kurang lebih offset 15 menit menjadi 1 jam 45 menit atau tidak tidak terasa juga kalau sudah diskusi sudah bicara tentang beasiswa banyak sekali hal-hal yang rasanya ingin kita sampaikan kepada Sobat Warriors semua sampai jumpa lagi di acara kita selanjutnya saya akhiri dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa lagi terima kasih selamat menikmati